Bentar, oke saya buka dulu ya, kita buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, semoga sabar Pak Deddy, Pak Bobby, Pak Sar tentunya ada Pak Deni, Bu Evi, Pak Aven jauh-jauh dari Kanada Pak Evi, Pak Kapten Sadrana Baban, Pak Tatang dan Pak Pinta Kita pagi ini sebetulnya harusnya Ibu Polana ya Jadi kita karena Ibu Polana berhalangan, menurut saya tak tunda Jadi ini pemain cadangan biasanya masuk tuh Yang biasanya lari-lari di pinggir-pinggir jalan Di pinggir-pinggir lapangan tuh yang tak masuk gitu Jadi terima kasih kepada Pak Aven yang bersedia untuk Dalam waktu singkat untuk memberikan Mengantar diskusi kali ini gitu Silahkan Pak Sahar dibuka Ya Pak, terima kasih Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini kita sesuai jadwal yang semula sudah disampaikan oleh Pak Wendy Dan hari ini kita isi dengan isu-isu mengenai penerbangan dampaknya terhadap lingkungan Jadi mudah-mudahan nanti di pagi ini Karena ada Pak Wendy, ahlinya global warming dan lingkungan Tapi pagi ini karena ada Pak Apen yang di Aikyo Dan Pak Wendy juga si IP-nya di Indonesia di Aikyo Jadi kita judulnya, temanya adalah penerbangan dampaknya terhadap lingkungan Tapi terbuka juga untuk hal-hal lain terkait seperti laut, darat, dan udara Gitu kan Pak Wendy ya Jadi kita diskusikan semua itu Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kita mohon Pak Apen Pak Apen beliau ini lagi dalam perjalanan kembali dari Ottawa ke Montreal Sebenarnya jadwalnya pas Tapi karena tadi ada halangan, ada badai Sehingga agak terlambat beliau ini masih di perjalanan Terima kasih ya Pak Apen Mungkin Pak Apen duluan yang ini Atau gimana, silahkan Oke Pak, terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian Pak Apen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu Para senior, para guru-guru saya Dan semuanya Adin yang berbahagia Beberapa waktu yang lalu Kami dihubungi oleh Pak Sahar Dan Pak Wendi Untuk berdiskusi Terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup ini Khususnya untuk pengelolaan hidup untuk penerbangan Nah, ketika judulnya diskusi Sebenarnya kami sudah menyiapkan presentasi Pak Tapi karena di kendaraan kami tidak bisa Tapi mungkin kami akan menyampaikan pengantar diskusi Untuk nanti bisa kita Berdalam dan kita eksplorasi Dalam sesi pertanyaan dan jawab Atau sesi tanya jawab Atau sesi diskusi Kami di sini tidak dalam posisi untuk Memberikan atau memberikan pengajaran kepada Bapak-Ibu semuanya Tapi kami ingin mencoba berdialektika Menyampaikan satu tantangan-tantangan Yang saya pikir ini ada pandangan baru Yang patut kita pertimbangkan Untuk dijadikan sebagai Bahan diskusi lah minimal pertama Sebelum untuk menuju ke yang berikutnya Kami mulai dari Dalam bergiat penerbangan Dalam melakukan upaya pengusahaan Atau penata usahaan penerbangan sipil Masyarakat penerbangan dunia Para penerbangan global Itu sepakat Bahwa parameter yang dijadikan sebagai tujuan Adalah bagaimana membangun Perebangan yang selamat atau safety Perebangan yang aman Atau aspek security Perebangan yang bisa memberikan Dampak keperlanjutan Biasanya kalau ngomong sustainability Selalu mengkaitkan dengan aspek keekonomian Yang terakhir, yang keempat adalah Pilar terakhir adalah Dalam rangka perlindungan Perlindungan lingkungan hidup Atau Environment protection Nah Keempat pilar ini kemudian Dalam perkembangannya Karena sebagai yang paling Bungsu itu adalah Di sisi perlindungan Apa itu Perlindungan Lingkungan hidup Menurut pendapat saya Ada beberapa Hal yang patut kita pertimbangkan Dalam meletakkan Posisioning Posisioning Seringkali Dulu ketika saya masih sekolah Kemudian awal Mulai kerja Kita selalu menggunakan Pengistilahan Safety is The first Keselamatan paling utama Dan seterusnya Dan seterusnya Dalam konteks Kita melakukan Pertanyaannya adalah Kalau memang Keselamatan itu Yang pertama Apakah ini Kemudian diartikan Oh kalau begitu Keamanan nomor dua Setelah itu Keekonomian Atau sustainability Tadi nomor tiga Baru terakhir Kita mikirin Lingkungan hidup Atau sebetulnya Konsepnya bagaimana Nah Ini adalah Pertanyaan-pertanyaan Sebagai satu Dialektika Sebelum kita melihat Atau menuju ke Topik-topik Diskusi Berikut Nah Challenge Untuk kita Menempatkan Apakah kemudian Security Tidak lebih penting Atau Oh tidak penting Berapa Berapa Duit yang harus dikeluarkan Untuk mengusahakan Suatu bentuk Keselamatan Untuk keamanan Penerbangan Itu tidak penting Tapi faktanya itu Tidak bisa juga James Reason Profesor Psikologi Di Di Angkatan North English Dia pernah Membuat Satu teori Yang sangat terkenal Menurut saya Terkait dengan Paradoks Management Dimana Mempertentangkan Antara Proteksi Dan produksi Aspek Proteksi Mungkin diwakili oleh Pengusahaan Security Safety Sekarang muncul lagi Baru mungkin Lingkungan hidup Dan berikutnya Aspek produksi Mungkin diwakili oleh Sustainability Atau Keekonomian Tadi Nah Ini menjadi menarik Bagaimana kita Masyarakat Penerbangan global Kalau kita Peras lagi Lebih pendek lagi Mungkin masyarakat Penerbangan Indonesia Atau mungkin Diperas lagi Masyarakat Dosen trans Barangkali Melihatnya Apakah kita Akan masih Mempertahankan Apa itu Slogan-slogan Seperti tadi Safety is first Atau yang lain-lainnya Atau Kita lakukan Positioning lainnya Itu diskusi pertama Pak Kemudian Diskusi berikutnya Adalah Kita menukik Langsung Ke arah Lingkungan hidup Pembicaraan Pembicaraan Tentang Bagaimana Pengelolaan Lingkungan hidup Secara global Di dunia Kalau dari aspek Sejarahan Kita mulai Dari tahun 1983-an Dimana Organisasi Yang kita sebut Sebagai Commission on Aviation Environment Protection Itu mulai Lahir Awal-awal Yang didiskuskan Terkait dengan Apa itu Bagaimana Pelindungan hidup Ini Memang Belum semaju Yang saat ini Saat itu Masih pada Bagaimana Mengelola airport Dengan baik Mulai dari Bagaimana Mengelola isu Kebisingan Noise Kemudian Langes planning Kemudian Wash management Water system Borutan Dan seterusnya Sampai kemudian Belakangan ini Banyak Tarikan-tarikan Yang menurut saya Sangat menarik Sangat Pada Kita Disusiskan Saya mungkin Tidak menggarami Air laut Bapak Ibu Bagaimana Terkait dengan Diskusi Isu Suapa Di noise Di aspek Kebisingan Kemudian Di Catakola Sampah Dan lain-lain Kami 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 Mungkin Nanti Menyampaikan Beberapa Dokumen Sharp Bukan Beberapa Banyak Sarasas Untuk Bahan Bacaan Kepada Pak Ketua Pak Sahar Dokumen Dan Sirkular Terkait Environmental Ini Mulai Anex Dokumen Sirkular Untuk Bahan Bacaan Barangkali Bisa Disampaikan Kepada Siapapun Yang Tertarik Untuk Menggelutinya Nah Dalam Perkembangannya Ketika Mulai Apa itu Ketika Dunia Mulai Berpikir Bahwa Aspek Climate Change Ini Menjadi Penting Ada Beberapa Isu-isu Yang Kemudian Bukan Hanya Menjadi Isu Masyarakat Tingkungan Hidup Saja Tapi Lebih Menjadi Isu Politik Dunia Terutama Pasca Ada Parisekrimen Dan Perjanjian Kop Dan Seterusnya Nah Belakangan Ini Nanti Mungkin Secara Teknikalitis Pak Wendi Barangkali Yang Lebih Menguasai Apa itu Menguasai Bidang Ini Yang Menarik Adalah Dalam Perkembangannya Ada Beberapa Aspek Yang Sekurangnya Ada Tiga Aspek Yang Sangat Menarik Untuk Menjadi Bahan Diskusi Belakangan Ini Karena Tarikanya Itu Sampai Masuk Ke Wilayah Politik Dunia Yang Pertama Adalah Aspek Bagaimana Tentang Pengelolaan Karbon Dimana Nanti Secara Teknis Saya Berusaha Menghindari Penggunaan Terminologi Yang Teknis Teknis Tapi Enggak Sulit Kontrol Karbon Dunia Itu Masyarakat Terbang Dunia Memiliki Satu Kesepakatan Yang Dissebut Seperti Kursia Carbon Offsetting Reduction Scheme For International Aviation Itu Adalah Satu Skema Dimana Ketika Diakini Bahwa Sumbangan Karbon Untuk Apa Itu Yang Diakibatkan Oleh Industri Penerbangan Dunia Ini Terhadap Terhadap Total Itu Sekitar 2% Jadi Perkembangannya Harus Dikontrol Kurang Lebih Demikian Sampai Pada Nanti Mungkin Pak Wendi Bisa Menjelaskan Lebih Sampai Kemudian Bagaimana Melakukan Kontrol Ini Baru Dipatasi Pada Internasional Penerbangan Internasional Memang Mungkin Karena Dugaan Saya Adalah Karena Memang Rezim IQ Itu Yang Dikontrol Adalah Penerbangan Internasional Penerbangan Domestik Mereka Tidak Memiliki Kontrol Sampai Karasana Kemudian Dilakukan Proses Mitigasi Dan Lain-lain Tenaga Ali Banyak 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 Berada Di Di Sini Kemudian Yang Menarik Adalah Dimana Walaupun Sampai Hari Ini Belum Ada Keputusan Politik Terkait Dengan Korsia Ini Karena Nanti Rencananya Juli Besok Dan Nanti Barangkali Perkiraannya Adalah Di Oktober Besok Itu Baru Akan Ada Pertemuan Politik Yang Bisa Yang Direncanakan Akan Memberikan Keputusan Keputusan Untuk Bagaimana Implementasi Dari Apa Saja Yang Telah Dihasilkan Oleh Para Pakar Di Komisi On Aviation Environment Protection Ini Yang Menarik Adalah Walaupun Ini Kaip Ini Beberapa Kali Sudah Menghasilkan Rilis Rilis Keputusan Keputusan Pakar Keputusan Politik Kalau Sudah Masuk Ke Konsil Tarikannya Pasti Tarikan Politik Saya Melihatnya Tidak Bisa Berdiri Sendiri Masih Ada Interface Dari Kepentingan Lainnya Nah Yang Menarik Adalah Adanya COVID Ini Kemudian Merubah Atau Membuat Statistik Perkiraan Atau Peramalan Terkait Bagaimana Lalutas Penerbangan Ini Menjadi Agak Berantakan Agak Berubah Nah Sungguh Pun Demikian Ada Beberapa Kelompok Yang Saya Rasa Cukup Kuat Tetap Mempertahankan Eksitensi KM Ini Tetap Bekerja Dalam Langkah Mengelai Sukorsia Nah Sampai Kemudian Kapan Implementasi Dan Lain-lainnya Itu Disampaikan Namun Sekali Lagi Karena Nanti Ini Akan Menjadi Kepesan Politik Tentu Akibat Akibat Apa Terhadap Keputusan Ini Nanti Akan Ada Ini Juga Sangat Menarik Nah Nanti Mungkin Kami Berharap Pak Wendy Bisa Memberikan Ulasan Secara Teknik Ternyata Tiga Empat Hari Yang Lalu Ada Informal Briefing Dari KMD Yang Memberikan Asumsi Asumsi Jadi Asumsi Saya Gunakan Istilah Saya Sendiri Asumsi Optimistik Moderate Dan Pesimistik Apabila Tidak Dilakukan Intervensi Terhadap Pengelolaan Atau Petrol Karbon Ini Maka Akibatnya Karbon Itu Akan Jadi Sekian Dari Sekian Moderate Seterusnya Seterusnya Nah Yang Menarik Adalah Kontrol Yang Dilakukan Itu Bagaimana Kontrol Yang Dilakukan Itu Adalah Dengan Memberikan Mengenakan Pajak Karbon Kepada Industri Pesawat Terbang Internasional Ketika Mereka Melakukan Operasinya Artinya Begini Mereka Ketika Mendapatkan Revenue Revenue Atau Penghasilan Pendapatan Terhadap Angkutan Terhadap Penumpang Maupun Barak Yang Dilakukan Di Penerbangan Interasional Mereka Harus Membayar Sekian Nilai Mata Uang Terhadap Apa Nami Terhadap Kat Akibat Penerbangan Tersebut Ada Hal-hal Teknik Saya Mencoba Terminologis Yang Menarik Adalah Ada Dugaan Saya Gunakan Dugaan Ada Dugaan Bahwa Ketika Ini Diimplementasi Dengan Segera Maka Bisa Mengancam Beberapa Organis Beberapa Airliner Terutama Ya Gak Cuman Airliner Besar Kecil Sama Untuk Internasional Karena Ini Akan Meningkatkan Beban Biaya Yang Harus Dibayarkan Untuk Operasi Penerbangan Ini Nah Tentu Penanggung Terakhir Adalah Penumpah Nah Berapa Persen Kemungkinan Peningkatan Ini Beberapa Tenaga Alih Berspekulasi Bisa Sampai Membentuk Angka Dua Kali Dari Kemungkinan Kemungkinan Harga Yang Akan Dikenakan Apabila Kita Lakukan Implementasi Penuh Terhadap Korsia Ini Ini Menarik Sehingga Kemudian Agak Membelah Pandangan Banyak Negara Terhadap Bagaimana Korsia Ini Ada Yang Berpendapat Bahwa Oh Ini Tentu Sangat Mengancam Eksistensi Pelaku Usaha Penerbangan Internasional Untuk Negara Yang Develop Maupun Developing Countries Karena Memang Dasarnya Mereka Akar Atau Struktur Ekonominya Belum Sangat Major Nah Dan Seterusnya Ini Akan Sangat Menarik Dan Bahkan Perkembangannya Bisa Jadi Di Assembly Jadi Isu Tentang Bagaimana Pengelolaan Karbon Ini Kemudian Secara Terminologis Kami Menyebutnya Sebagai Isu Long Term Aspirational Goal Ini Nanti Akan Dibahas Dalam KTT.KTG Di Juli Tahun Ini Pak Kemudian Isu Ini Juga Dimungkinkan Tergantung Semua Pengelolaan Dimungkinkan Akan Menjadi Isu Vogue Pada Saat Assembly Oktober Besok Terkait Dengan Implementasinya Ini Tentu Menarik Ini Ini Akan Menarik Dan Butuh Pengkajian Yang Agak Serius Melihatnya Bukan Hanya Sisi Aspek Tehli Sumata Tapi Ada Aspek Aspek Lain Yang Perlu Kita Pertimbangkan Dan Kita Harus Hati-hati Terutama Ketika Kita Nanti Harus Kita Ini Indonesia Menjadi Tetap Menjadi Salah Satu Pemain Untuk Internasional Flight Kemudian Isu Yang Berikutnya Adalah Tentang Isu Sustainable Fuel Atau Isu Apa Itu Bahan Bakar Baru Dan Terbarukan Kita Tahu Sawit Itu Adalah Komunitas Yang Kita Punya Banyak Bagaimana Kemudian Ini Menjadi Salah Satu Alternatif Sustainable Fuel Karena Topik Kita Adalah Penerbangan Maka Menjadi Salah Satu SF Di Industri Penerbangan Ini Menarik Karena Kita Sangat Struggle Untuk Memasukkan Ini Menjadi Salah Satu Isu Yang Ada Di Perbangga Sipil Diskusi Diskusi Terkait Sangat Banyak Dan Memang Kelihatannya Kurang Cukup Berpihak Kepada Indonesia Ini Mungkin Menurut Pendapat Saya Perlu Dorongan Para Pihak Dan Stakeholder Yang Lebih Kuas Lagi Untuk Bisa Membawa Ini Isu Yang Lebih Menguntungkan Kepentingan Nasional Kita Badan Kali Nanti Pak Wendy Mohon izin Bisa Memberikan Explorasi Yang Lebih Dalam Untuk Memancing Diskusi Sementara Isu Yang Ketiga Yang Saya Propos Adalah Isu Terkait Dengan Carbon Unit Ada Satu Bisnis Yang Cukup Menarik Ketika Ini Nanti Akan Kita Geluti Secara Baik Dikela Dengan Baik Potensi Yang Kita Miliki Itu Pengelolaan Carbon Yang Kita Miliki Itu Bisa Berpotensi Mendatangkan Refinu Kepada Indonesia Namun Yang Menarik Adalah Sejauh Mana Kita Terhadap Isu Ini Dan Kemudian Ini Bisa Memberikan Keuntungan Sebesar-besar Untuk Kepenting Nasional Kita Nah Mungkin Secara Overall Begini Bapak Sekalian Yang Menarik Adalah Pada Bagaimana Kita Melihat Isu Apa itu Isu Lingkungan Hidup Ini Apakah Kemudian Beberapa Isu Yang Coba Kami Tawarkan Mulai Dari Ketika Masyarakat Petrolan Global Mulai Repot-repot Mengelola Isu Kebisingan Isu Sampah Dan Seterusnya Sampai Isu Karbon Dan Seterusnya Tadi Itu Apakah Kemudian Itu Dipandang Sebagai Suatu Disadvantage Atau Dalam Konteks Keekonomian Ini Ini Nanti Kenapa Kok Tidak Banyak Concern Jangan Jangan Ini Hanya Merupakan Cost Dan Expenses Saja Yang Tingkat Pengembalian Sangat Tidak Liquid Pandang Itu Menurut Pendapat Saya Kalau Untuk Saat Ini Bisa Jadi Iya Walaupun Itu Sangat Bisa Dicallenge Namun Yang Menarik Adalah Ternyata Dalam Pengusahaan Apa Itu Pengusahaan Lingkungan Hidup Ini Ada Banyak Contoh Pengalaman Yang Bisa Kita Lihat Ketika Ada Beberapa Negara Membangun Infrastruktur Bandar Udara Misalnya Mereka Menggunakan Apa Itu Advantage Dari Apa Yang Telah Mereka Lakukan Dalam Pengelolaan Lingkungan Jadi Terhadap Carbon Trading Dan Lain Lain Mereka Dapat Itu Contohnya Di India Kemarin Dan Brazil Menarik Itu Pak Dikaji Sejau Mana Kita Bisa Memanfaatkan Hal-hal Ini Dengan Mengupayakan Resources Yang Kita Miliki Namun Overall Dari Itu Yang Saya Melihat Dan Perlu Kita Kembangkan Dalam Satu Konteks Diskusi Hari Ini Kami Sebagai Pribadi Melihatnya Belum Banyak Stakeholders Pelaku Pelaku Usaha Atau Bahkan Penglihat Penerbangan Sipil Yang Kense Dengan Isu Penerbangan Ini Isu Lingkungan Hidup Ini Atau Bahkan Berusaha Untuk Tahu Lebih Banyak Sampai Kemudian Bisa Mendefinisikan Potensi Peluang Tantangan Dan Seterusnya Apa Challenge Yang Mungkin Bisa Kita Lakukan Dan Advantage Apa Yang Bisa Kita Peroleh Ketika Kita Mengelola Isu Dengan Baik Apa Potensi Yang Bisa Terjadi Ketika Kita Membiarkan Tidak Menjadi Role Player Terhadap Isu Korsia Tahu Tahu Nanti Biaya Overhead Cost Untuk Operasi Penerbangan Internasional Menjadi Lebih Mahal Karena Variable Ada Paca Karbon Dan Seterusnya Yang Menjadi Menarik Adalah Rupanya Belum Banyak Dari Stakeholders Perembangan Sipil Di Indonesia Yang Concern Dengan Isu Ini Dan Ini Yang Perlu Dibangun Melalui Proses Disiminasi Informasi Diskusi Dan Seterusnya Ini Saya Pikir Menarik Bahkan Tantangan Tantangannya Adalah Kita Punya Sekolah 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 Penerbangan Di Perhubungan Kalau Kita Sepakat Bahwa Isu Penerbangan Itu Pilarnya Adalah Safety Security Sustainability Dan Environment Protection Hari Ini Sekolah Sekolah Yang Ngurus Keselamatan Keamanan Sudah Banyak Pak Bahkan Ada Program Studi Barangkali Atau Mata Kuliah Atau Kursus Yang Terkait Dengan Ini Aspek Aspek Kekuman Sudah Yang Sangat Ketinggalan Ini Aspek Lingkuan Hidup Sehingga Diskusi Terkait Ini Tidak Belum Sangat Nature Dan Masih Perlu Di Di Perbanyak Sebagai Pembuka Diskusi Demikian Pak Sahar Padangkali Nanti Kami Subject Untuk Join In Kembali Terima kasih Pak Terima kasih Pak Pensenna Yang Memberikan Perspektif Secara Makro Apalagi Tadi Isu-isu Yang Sifatnya Lebih Politik Dari Konsol Kita Tentunya Yang Tidak Punya Akses Kesitu Yang Punya Akses Akses Kita Terima kasih Sekali Kesediaannya Saya akan Melanjutkan Tapi Lebih Hanya Dari Sisi Teknik Saja Mencoba Menjawabkan Beberapa Tadi Yang Pak Sampaikan Saya Share Screen Ya Sudah Ada ya Pak Share Sudah Ada Sudah Masuk Ada Masuk Saya Mulai Tentu saja Jadi Kini Sebagai pengantar diskusi Jadi Tadi Pak Aven Menyampaikan Dari sisi IQ Kita Dari sisi Seimbang Ada beberapa Yang Dari sisi Kita Di UNFCCC Dan sisa Kita Di Nasional Sendiri Kalau Kita Lihat Terakhir Sekali Kan Kita Tau Ini Ada PP Perpres Tentang Apa ya Nilai Ekonomi Karbon Yang Paling Indah Tahun 2021 Peraturan Sisi Dan Penyelenggaran Nilai Ekonomi Karbon Apa nilai Ekonomi Karbon Nanti Kita Cerita Kalau Bahasa Inggrisnya Itu Di sana Dikenalnya Dengan Sebagai Carbon Pricing Ceritanya Mungkin Boleh Saya Lihat Dari Dulu Dari Awalnya Seperti Begini Kalau Awalnya Apa Yang Kita Jadi Pertama Tahun 2009 Itu Ada COP 15 COP Itu Convention of Party Jadi Dapat Para Kepala Negara UNFCCC UNFCC Itu Adalah Forumnya United Nation Untuk Lingkungan Biasanya Mereka Bersedang Para Kebahagiaan Negara Itu Tiap Akhir November Atau Awal Desember Selalu Dihadiri Oleh Kepala Negara Tentunya Sebelumnya Ada Pertemuan Menteri Dan Pertemuan Setingkat L1 Jadi Total Pertemuannya Biasanya Dua Minggu Nah Dari Situ Yang Paling Terkenal Antara Lain Adalah Copenhagen Record Akord Tahun 2009 COP 15 Beranjak Dari Sini Keluar Namanya Peraturan Presiden Tahun 61 Tahun 2011 Yang Menghasilkan Apa Yang Kita Kenal Sebagai Run GRK Rencana Aksi Nasional Gerakan Pengurangan Gas Rumah Kacang Disitu Kita Mendengar Target Waktu Awal Presiden Pak SBY SBY Kita Target Menurunkan MI Sebesar 26% Atas Upaya Sendiri Dan Kemudian 41% Kalau Kita Mendapatkan Bantuan Dari Internasional Kira-kira Seperti Itu Kemudian Bagaimana Caranya Upayanya Maka Disitu Ada Tahun 2011 Juga Ada Perpes Nomor 71 Yang Disebut Inventarisasi GRK Inventarisasi Gas Rumah Kaca Disitu Nah Disini Perpesen Mengamanatkan Nasional Kita Melakukan Perhitungan Terhadap Gas Rumah Kaca Kita Dan Memproyeksikan Kedepan Bagaimana Termasuk Di Cascade Kepada Tiap-tiap Sektor Sebetulnya Termasuk Kepada Kita Keperhubungan Cuma Kelihatannya Saya Boleh Katakan Yang Ini Kelihatannya Secara Tenis Tidak Pernah Jalan Karena Tidak Didukung Oleh Kementerian Lain Dalam Hal Ini Pengalokasian Anggaran Pengalokasian Resources Dan Lain Seperti itu Tapi Tapi Waktu Berjalan Kemudian Pada Tahun 2015 Ada COP21 Yang Menghasilkan Namanya Paris Agreement Paris Agreement Ini Mengikat Bahwa Semua Negara Jadi Bukan Hanya Negara Negara Yang Termasuk Negara Maju Tapi Semua Negara Berkewajiban Untuk Menyampaikan Komitenya Untuk Menurunan MSI Nah Kita Meratifikasi Kita Salah Satu Dari Sekian Negara Yang Agak Awal Meratifikasi Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Kita Ratifikasi Itu Paris Agreement Sebagai Konsekuensi Dari ini Kita Pada Tahun 2016 Juga Pada Saat Sidang Di Moroko Kita Menyampaikan Namanya Komitmen Indonesia Untuk Menurunan MSI Namanya Indonesian NDC Nationally Determined Contribution Disini Angkanya Sedikit Berubah Yaitu 29% Dan 41% Tadi kan Kalau disini Kan 26 Ini Jadi 29 Cuma Waktunya Kita Agak Bersrategi Sedikit Kalau Waktu itu Kita Waktunya Targetnya Tahun 2020 Ini Targetnya 2030 Target 2030 Kita Bilang Akan Mengurungkan Sebesar 29% Atas Upaya Sendiri Dan Kalau Kita Dapat Bantuan Dari Internasional Kita Dapat Bisa Menaikan Lebih 12% Lagi Menjadi 41% Caranya Gimana Tadi Kita Bilang Begitu Disini Caranya Adalah Mengatakan Inventarisasi Melakukan Perhitungan Dan Lain-lain Dan Penghematan Disini Nah Di NDC Ini Kemudian Kita Tanda Lanjut Dengan Perpers Perhitungan Perhitungan Baru Mungkin 3 bulan Ini Nah Namanya Nilai Ekonomi Carbon Atau Carbon Pricing Disinilah Pemerintah Menegaskan Beberapa Metode Yang Akan Dilakukan Yaitu Antara Lain Carbon Offset Seperti Yang Dilakukan Di Korsia Di IKO Ini Dan Carbon Pajak Pajak Ada Beberapa Lagi Nanti mekanisme tapi mungkin yang kita kenal dua itu dululah pajak karbon dan karbon offset kita di di apa namanya di IKO dengan anex 16 volume 4 sebenarnya kita malah setahun berapa ya lupa saya nih memang launch Corsia mungkin sekitar 4 tahun yang lalu ya tapi mulai berlakunya sebetulnya 2021 di setiap pilot phase nya meskipun tadi Pak Apen katakan karena ada masalah covid maka ada kemungkinan beberapa penyesuaian dan bahkan penundaan penundaan apa yang tadi di dalam perpes yang paling penting bagi kita ini mengikat mengikat dari sisi kita sebagai anggota dari UN yaitu yang tadi ya dalam kaitan NDC menyampaikan NDC tetapi juga sekaligus merekognize apa yang di Corsia lakukan yaitu carbon offset karena di dalam perpes karbon di dalam perpes nilai ekonomi karbon ini disampaikan juga nih adanya mekanisme carbon offset seperti di Corsia tapi gak dibilang seperti di Corsia tapi ada disebut mekanisme carbon offset sekalipun kita harus tanda petik inilah ya salut ke teman-teman di udara bahwa ini jauh lebih maju yang dilakukan Corsia sedangkan ini baru ide besarnya mekanisme kecil di dalamnya bagaimana masih harus dirumuskan di Indonesia misalnya sendiri nah yang dalam waktu dekat dilakukan adalah carbon tax tadi Pak Aven mengatakan juga di IKO katanya kemungkinan diwajarakan dari carbon offset sebetulnya carbon tax itu satu hal yang sedapat mungkin dihindari oleh negara-negara maju dalam melaksanakan penurunan emisi di dalam negaranya karena carbon tax itu apa ya namanya langsung langsung apa ya memberatkan semua orang sehingga prinsipnya banyak banyak ditentang tapi ini yang paling mudah dilakukan kalau carbon tax kan tinggal ditetapkan oleh negara siapa yang melakukan ini ini kenain aja tax untuk Indonesia sendiri saya dengarnya bahwa carbon tax ini baru akan sedang dimulai baru sedang akan dimulai untuk membangkit listrik tenaga batu barat yang diadakan dengan carbon tax yang di sektor-sektor lain masih panjang apalagi yang lebih pelik ini mengenai carbon offset apalagi mulai lebih pelik lagi yang seperti ini emission trading scheme kalau di Eropa mereka melakukannya dengan emission trading scheme kurang lebih sebetulnya sama dengan carbon offset tapi nanti kita bisa cerita lah kalau ada pertanyaan nah ini nah ada lagi yang namanya result based climate fund ini lebih banyak kepada misalnya di apa namanya di hutan seperti kita kerja sama dengan Norwegia gitu jadi kalau Indonesia bisa menurunkan sekian akan diberikan budget sebesar sekian ini sesuai target lah kira-kira gitu tolong dimatikan dulu dong itu yang bicara ibu bapak ibu bapak tolong di mute sendiri dong ibu bapak tolong penularan koksik ini gampang banget itulah saya mute saya mute ya mohon ibu bapak tolong di mute tolong di cek lagi ininya saya aduh mulai lagi ya maaf maaf gangguannya tadi oke nah ini tadi yang tanya-tanya dengan nilai ekonomi karbon dan korsia sebenarnya targetnya sekarang adalah agar kita mencapai net zero emisi atau bahasa ini saya nol bersih emisi jadi emisi yang kita keluarkan itu dari berbagai kegiatan supaya bisa diserap seluruhnya oleh alam ini ya kalau saya bilang ini alam-alam ini adalah apa misalnya bukan oleh alam lewat hutan laut dan perairan ya menyerap CO2 dan tanah menyerap CO2 plus beberapa upaya yang non-alamiah seperti ada namanya carbon capture storage seperti begitu itu targetnya kalau kita lihat yang hijau ini adalah penyerapan karbon yang merah adalah emisi kalau sekarang ini selalu ada delta karena yang penyerapan itu lebih kecil daripada emisi yang dihasilkan nah emisi yang deltanya ini makin lama makin bertumpuk di atmosfer ya ini menyebabkan pemanasan makin lama makin panas makin panas makin panas menyebabkan perubahan lingkungan dan pejuacan ekstrim dan lain-lain nah dengan berbagai upaya seperti karbon offset karbon X dan pelestarian hutan dan lain-lain dan energi efisiensi diharapkan akan terjadi ini pada suatu ketika ini menurut para ahli ini tahun 2050 dunia ini akan terjadi karbon nol jadi yang diemisikan sama yang diserap itu akan lebih kecil sehingga diharapkan itu menyetop pemanasan global karena dikatakan bahwa kalau pemanasan global seperti ini terus maka pada air habat bisa lebih dari 2,5 derajat dan itu dan itu berarti bencana bagi kita bagi manusia tadi Pak Aven katakan kalau di penerbangan kita waktu dulu secara klasik yang disebut polusi itu adalah kita lebih kepada aircraft noise sangat teknikal kemudian air quality tadi kaitannya dengan polusi di bandara dan lain-lain nah sekarang ini lebih banyak bukan lebih banyak selain yang 1-2 kita juga concern kepada yang ketiga ini climate change dan aviation emission nah IKO sendiri sudah memberikan beberapa guidance bahwa oh ini beberapa upaya-upaya yang kamu para penerbangan bisa melakukan untuk menghemat energi dan menghemat energi tentunya hasilnya mengurangi emisi antara lain dia bilang sebagai contoh aja IKO memberikan kasih rule of thumb ini kalau kita pakai pesawat baru katanya kalau pesawat baru itu setiap tahun itu lebih efisien sekitar 1% dari pesawat yang sebelumnya jadi kalau pesawat teknologi sekarang sama teknologi 10 tahun yang lalu itu akan lebih efisien kurang lebih 10% kemudian pengurangan berat dia bilang katanya kalau berat pesawat makin kurang maka rata-rata emisi yang di konsumsi yang dibutuhkan itu sekitar 1-2% dari berat tersebut itu beberapa ini mengenai apa namanya ini lagi nih pengurang continuous design operation nanti ada banyak lagi lah antara ada penggunaan ground power dan lain-lain mereka kasih rule of thumb kita sendiri kita sendiri sebetulnya tidak buta-buta amat saya tahu dari teman-teman di navigasi dan di penerbangan juga 1-2% sudah mencoba melakukan penghematan dari sisi seperti ini dan mereka mempunyai angka yang lebih spesifik dan memang Akeo mengengkaris bahwa ini hanya rule of thumb tapi diharapkan masing-masing airline sesuai dengan kondisinya masing-masing bisa melakukan perhitungan sendiri tadi Pak Aven mengatakan korsia korsia kurang lebih seperti beginilah ini kalau kita punya emisi airline punya emisi emisinya harus diverifikasi oleh verifikator lapor ke regulator dalam hal ini ke DJU ya DJU lapor ke Akeo kurang lebih seperti itu prinsipnya nah dalam kaitan ini mereka bertanya emisi kamu berapa kalau emisi kamu tertentu sejumlah tertentu ada formulanya kamu harus beli dulu karbon unit untuk mengkompensasi itu sehingga waktu kita melapor kepada Akeo ini kita udah mengatakan bahwa eh kewajiban saya untuk melakukan offset itu sudah saya lakukan ini ini ada mekanisme karbon market disini dimana tadi yang apa yang melakukan emisi tersebut setelah diverifikasi berapa ya emisinya dia harus beli disini karbon unit tadi Pak Aken mengatakan kalau saya keberatan atau terlalu mahal ini saya ada jalan lain jalan lain adalah disininya jangan pakai fuel yang biasa pakai lah biofuel yang memenuhi kriteria tentunya memenuhi kriteria sustainability maka disebut sustainable aviation fuel antara lain tadi Pak Aken bilang dari biofuel gitu kan dengan segera seperti kita pakai dari biofuel emisi kita berkurang sehingga keharusan kita membeli karbon unit ini menjadi berkurang prinsipnya seperti itu nah mekanisme dia karbon offset dari korsia itu seperti begini kira-kira kalau melakukan emisi kita harus beli karbon unit kalau saya mengurangi kewajiban beli karbon unit pakai lah biofuel yang sustainable ini aja dua ini aja ini sama ini kalau saya tidak bisa melakukan itu artinya saya harus beli ini kalau saya tidak bisa menghasilkan ini saya beli ini kalau saya tidak bisa dua-duanya mungkin saya harus beli ini sebagian beli biofuel sebagian dan bayar karbon unit sebagian nah apakah di Indonesia tadi Pak Avan katakan kita melihat ini sebagai peluang atau sebagai cost kalau kita tidak berbuat apa-apa jelas akan sebagai cost karena karbon apa biofuel nya kita tidak hasilkan artinya kita harus beli karbon unit yang tidak hasilkan kita harus beli jadi Indonesia sebagai bayar jelas beratkan tapi apa yang dilakukan oleh negara-negara lain Amerika sebagian Eropa dan Brazil nah mereka melakukan bahwa biofuel mereka buat karbon unit mereka buat sebisa mungkin yang karbon unit yang ngotot itu antara lain adalah Brazil dan sebagian China jadi dia mengharapkan dia akan menjadi produsen ini sehingga dengan adanya Corsia justru mereka harapkan mereka bisa ngexport kita yang belum berbuat apa-apa praktis yang kita bilang bahwa kita bikin biofuel tapi biofuel kita belum memenuhi kriteria sustainable sehingga tidak bisa dipakai untuk skema Corsia ini kembali kepada pilihan apapun yang diputuskan oleh internasional sebetulnya itu multilateral adalah keputusan kita sama-sama sebagai warga dunia sekalipun diputusannya nanti ada Pak Afen katakan itu politis boleh iya boleh tidak kita sepakat apa tidak tapi begitu diputuskan artinya kan kita harus menerima itu tinggal sikap kita apalagi kita apakah mau diam-diam aja kemudian menjadi itu sebagai Kors kemudian kita meratapi atau dari sekarang tadi Pak Afen bilang supaya kita berbenah minimal concern dulu lah supaya tergerak untuk melakukan ini sehingga syukur-syukur isu ini bukan menjadi burden tapi menjadi opportunity bagi kita di Indonesia kurang lebih seperti itu Pak yang misalnya saya tambahkan kami persilahkan untuk membuka diskusi kira-kira kalau ada yang ingin segera ingin melakukan sumbang saran dan lain-lain boleh lewat resen boleh juga mungkin langsung aja karena dari pertama kali masuk adalah Pak Deddy maka saya persilahkan mungkin Pak Deddy dulu karena belum buka Pak Deddy sudah tunggu silahkan Pak Deddy terima kasih Pak Wendy Pak Bobby saya dulu ya sedikit ya ini aturan-aturannya itu kan semua sudah ada ya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Aven juga oleh Pak Wendy maksud saya sekarang itu di Indonesia sendiri yang mengeksekusi itu ada tidak atau langsung ICO yang mengeksekusi soal bicarbon atau karbontex atau apapun itu di Indonesia sendiri siapa yang mengeksekusi atau memonitor atau mengawasi pelaksanaannya itu sudah itu saja saya kira baik Pak Bobby Pak Oke terima kasih mohon izin karena lagi on the way ke gereja mau duluan hati-hati ya ke gereja Pak ke gereja saya Adven jadi gerejanya Sabtu jadi saya tadi sedikit yang Pak Adven memang risiko daripada apa ya sebagai anggota Badan internasional dan kita juga negara ini menjadi bagian dari apa ya global dunia jadi memang semua yang dihasilkan oleh organisasi itu biasanya memang mau tidak mau bisa harus kita ikuti patuhi dan memang kalau saya bandingkan dengan di IMO kalau di IMO lebih ribet lagi karena saya bahkan sudah pernah dulu pernah apa ya bergurau aja ini IMO ditambahin AIMS-nya Internasional Maritime Economic Organisasi jadi semuanya ekonomik aturan baru semua keluar pasti negara berkembang babak belur aja niputinnya itu sering bahkan kalau saya bisa cerita mungkin Pak Fetty saya yakin juga sudah mendalami masalah laut itu kalau lihat di dalam IMO itu kan secara khusus ada satu apa yang namanya komite yang memang ngurusin itu environment komite jadi itu produknya Marple ya jadi Marple sampai anex 6 tapi kita di dalam perkembangannya sesuai dengan apa motonya IMO kan safe safe secure and efficient shipping in clean ocean jadi seperti itulah jadi kalau kita menjabarkan itu moto itu memang luar biasa setiap sidang bisa aja yang namanya keluarkan aturan baru karena dari mulai safety committee environment committee itu semua produk-produknya sangat agresif bahkan kalau saya boleh cerita sampah aja damping-damping sampai ada konvensi khusus London Convention itu khusus untuk damping karena memang kan pembuangan limpah di laut kalau mau jujur luar biasa kalau buang limpah di udara mungkin jarang tapi kalau laut itu memang tempat sampah tempat sampah yang kalau negara kita sih hanya mungkin sampah sampah dari rumah tangga tapi kalau di luar di sana kan sampah pabrik itu belum lagi sampah nuklir bisa bayangkan nah itu diatur bahkan bukan hanya cat-cat aja cat kapal aja itu bisa juga cat khusus khususnya yang di bagian bawah air itu cat khusus cat tangki dalam tangki juga khusus selalu dikaitkan dengan tadi kemungkinan terjadinya namanya untuk lingkungan ya kolusi lingkungan jadi semuanya apa ya diatur di pinggir rupa bahkan ya kalau sebagai negara-negara Indonesia kita sulit untuk mengikutinya belum selesai satu sudah keluar lagi aturan baru tetapi itulah sebagai risiko daripada negara kalau di dalam satu pergabalan internasional ya dalam anggota badan internasional bagian dunia ya kita harus mengikuti nah itu hal-hal yang memang kalau saya yakin di IKO juga seperti itu tapi itu yang saya ingin sampaikan saya membandingkan antara IMO dan IKO pertanyaan saya tidak itu yang kemarin saya pernah di chatting dengan terjadinya pandemik kita tahu Garuda ini dari 200 penerbangan tinggal 20-an kali bisa bayangkan bagian dunia yang lain juga seperti itu tahun hampir 2 tahun atau 2 tahun lebih ini semua penerbangan itu tidak berjalan itu kira-kira ada saya tidak tahu cara berhitungnya kira-kira ada pengaruh tidak kepada efek kelingkungan efek global dalam climate change karena saya yakin itu juga efisien Tuhan bermaksud supaya dunia ini bisa men-recovery dirinya sehingga dibuat pandemik semua orang pada berbuat sehat termasuk kegiatannya transportasi juga berhenti sehingga kemungkinan terjadinya pencemaran diingat akan berkurang itu saja pertanyaan saya terima kasih Pak terima kasih Pak Bobby Pak saya berikan ke Pak Tatang dulu ya yang sudah dari tadi Pak Dirjen selalu kita berikan kepada Pak Yusuf Pak Tatang Pak Dirjen silahkan Pak Dirjen Pak Dirjen Pak Dirjen ya makasih makasih banyak Pak Wendy jadi ini luar biasa ini kalau saya jadi saya menyimak Pak Haji ini Pak Haji Tatang betul Pak Didi Pak Ustad Pak Didi Pak Ustad Assalamualaikum Pak Ustad saya kira kalau Jumatan hari Sabtu masih ada di sini jadi saya menyimak apa yang tadi disampaikan oleh Pak Arven dan terakhir tadi oleh Pak Wendy dan saya juga berapa kali dengar cerita dari Pak Wendy itu seperti itulah ceritanya dan tadi ditambahkan oleh Pak Pak Bobby kalau saya prinsip sekarang ini ada isu lingkungan dan sebagainya tetapi prioritas kan tetap ada jadi prioritas safety above other itu tetap buat saya jika sekarang isunya bertambah tidak hanya sekedar isu safety security tetapi juga ada isu lingkungan yang perlu mendapat perhatian kalau saya melihat seperti yang disampaikan oleh Pak Wendy itu jalan penyelesaiannya adalah teknologi Pak apakah itu dari penerbangannya apakah itu dari kebandar udaraannya jadi teknologi nah tadi sudah disampaikan juga nah tetapi ternyata teknologi itu rupanya di dalam penerapannya relatif lebih sulit di dalam pertumbuhannya pertumbuhan perkembangan teknologi yang lebih baiknya ketimbang melakukan istilah Pak Wendy tadi karbon tax karena karbon tax melalui keputusan pemerintah sudah cukup nah tetapi pasti dampaknya memberatkan kepada perusahaan dan memberatkan juga tentunya kepada publik sebagai pengguna karena pasti harganya naik jadi kalau pendekatan saya jawaban yang tepat adalah teknologi nah bagaimana dengan teknologi ini kan IQ tadi menyebutkan IQ kan tidak bicara domestik jadi IQ hanya internasional jadi yang diatur oleh IQ yang berkaitan dengan internasional nah domestiknya bagaimana saya gak tahu Pak Wendy sekarang ini kan sudah ada apa istilahnya ya fokus lebih kepada pemerintah itu menyatukan segala sesuatu yang bersifatnya riset gitu ya nah yang selama ini misalnya dilaksanakan oleh riset misalnya mungkin bisa melalui badan riset yang baru ini yang bisa lebih efektif bagaimana melakukan satu riset-riset efesiensi dari penggunaan fuel yang sesuai gitu apalagi sekarang kalau saya dengar cerita dari Elon Musk gitu kan dia tidak hanya mobil listrik tetapi juga pesawat listrik gitu nah itu bicara dari bayi apa adai-andainya Elon Musk tapi saya yakin tempat lambat pasti akan terwujud hal seperti itu gitu nah mungkin Pak Wendy lebih tahu dari apa yang sudah dia ikutinya selama ini berkaitan dengan riset gitu sejauh mana gitu apa upaya kita kalau tadi kan Bapak bilang kita bisa berbuat apa-apa terhadap dua hal ya terhadap apa itu dijadikan sebagai apa tadi dua hal itu yang Bapak sampaikan kalau gak kiri ya kanan kalau gak separoh-separoh nah bagaimana kalau tidak bisa dua-duanya kan jadi repot nah ini jadi persoalan nah jadi kembali kalau saya seluruh riset itu bagaimana kita memberdayakan riset kita terutama domestik karena kita demonstriknya luar biasa gitu ya ketergantungan transportasi udaranya kan sudah dengan keekonomian yang lebih baik tentunya akan berdampak lebih baik riset ini lebih penting dianggap penting ini saya tidak tahu perkembangannya dengan adanya badan riset yang baru ini apakah sudah bisa mengantisipasi tindak lanjut dari program lingkungan ini terutama di transportasi udara mungkin itu dari saya Pak Wendy terima kasih terima kasih Pak Pak Haji Tatang Pak Haji Tatang Pak Dirjen Pak Sekjen Pak Irjen Pak Ustad ada yang mewakili laut Pak Bobi ada yang mewakili udara Pak Tatang tapi Pak Deddy Darmawan juga secara umum sudah menyampaikan mungkin sekarang saya diminta untuk mewakili darat apa ini kalau di bidang darat soal emisi ini memang kita belum mendengar adanya pajak emisi gas buang dari mobil-mobil tapi mungkin akan diperlakukan kita belum mendengarnya usaha untuk itu kalau darat ini sudah melakukan terutama di kota-kota besar di sini diberlakukan apa yang kita kenal ganjil genap jadi untuk jalan-jalan tertentu yang ramai diberlakukan ganjil genap yang salah satu tujuannya itu adalah untuk menghindarkan kemacetan kemacetan itu kalau dia di satu lokasi kemacet maka pasti gas buang di situ terkumpul secara banyak sehingga gas buangnya itu emisinya itu menimbulkan COHC yang cukup berbahaya itu diatasi dengan ganjil genap salah satu pengalaman tahun 2017 sekarang ada angkutan lebaran di Brexit berbes exit waktu itu ada kemacetan berat 10 jam di jalan tolnya itu terhenti karena gak bisa keluar masuk jalan pantura macet 10 jam akibat macet itu mereka itu masih hidup mesinnya sebagian bagi mereka mereka yang gak tahan yang umurnya sudah agak lanjut itu kena CO yang begitu banyak gak tahan 18 orang meninggal pada waktu itu ini akibat emisi gas buang yang terkumpul begitu lama karena macet jadi untuk darat itu ganjil genap memang mau tidak mau mari kita patuhi tetapi perkembangan berikut ada teknologi sekarang pakai mobil listrik mobil listrik itu kan tidak pakai emisi gak pakai emisi gas buang rasanya ganjil genap tidak diperlukan untuk itu nah sekarang kita tunggu bagaimana komentar bapak-bapak ahli lingkungan ini akan bagaimana Indonesia saya kira itu sementara Pak terima kasih terima kasih Pak riset komplit ya kita dari udara laut darat saya enggak ada kereta apinya oke Pak ini Pak Pak dirjen yang satunya Pak Pak Heri Bakti apa masih ngintip aja atau gimana Pak Heri Bakti kalau Pak Heri Bakti belum saya ikar-ikar kepada Taruna dulu ya ada beberapa anak-anak Taruna kita dapat TV itu Taruna dulu Pak Taruna siapa sebutin namanya ya Taruna kalau ada silakan Taruna izin Pak ya silakan Pak menizin Pak menyesuaikan memperkenalkan diri nama Taruna remaja Ahdan Johan Prabandana nomor Taruna 20 01 032 Masal Kampus PTDI STTD Sotasi Pak izin bertanya kepada Pak Wendy Ari Kenang tanyaannya adalah kan dulu saya itu tinggal bersama ayah saya Pak di dekat bandara tepatnya di bandara Juanda Surabaya Nah dulu itu kan kami merasa terganggu Pak dengan adanya kebisingan suara pesawat yang take off dan juga landing pertanyaannya adalah apakah ada peraturan yang mengatur tentang spesifik yang mengatur secara spesifik mengenai kebisingan pesawat tersebut Pak siap terima kasih Pak oh gitu ya baik tadi ada Tarnak satu lagi yang mau bicara siapa itu Tarnak Maulana ya siapa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi Pak mohon izin menyesuaikan mohon izin memperkenalkan diri nama Tarunar Maja Maulana Lutfi notar 001 222 asal dari PTDI STTD tingkat 2 dengan dosen pengampu Bapak Sahar Andika mohon izin Pak izin bertanya kepada Bapak Aven Sena izin Pak untuk sekarang ini kan belakangan ini marak ya Pak banyak sekali penggunaan kendaraan khususnya mobil tenaga listrik dengan baterai litium ya Pak pertanyaannya adalah apakah di pesawat terbang juga sudah ada yang menggunakan baterai sebagai tenaga penggerak pesawat itu sendiri Pak dan juga bagaimana dampaknya terhadap lingkungan Pak karena sejauh yang saya baca dari informasi yang saya dapatkan penggunaan litium itu sangat berbahaya dan buruk sekali bagi lingkungan Pak mohon izin pencerahannya Pak siap terima kasih Pak terima kasih maulana dan ahdan saya percayakan Ibu Bapak lagi yang lain kalau enggak saya mulai kasih berikan dulu kepada pembicara untuk nanti kita ada session berikutnya Pak Ven silahkan dulu deh merespon yang bisa di respon silahkan terima kasih saya mau baru tiba Pak Pak Saar barangkali saya punya satu halaman saja bisa slide share slide Pak oke silahkan Pak maaf Pak apakah terlihat Pak jadi karena banyak hal yang sudah ter cover oleh Pak apa itu di full screen aja supaya besar dibesarkan supaya kelihatan kalau diri saya sudah Pak sudah ya oke deh silahkan aja oke saya sesuai dengan kompetensi dan apa yang kami ketahui Pak jadi saya akan menjawab apa memberikan tambahan informasi terkait perspektif bagaimana IQ ini mulai mengelola aspek lingkungan hidup sebagai tambahan dari yang kami sampaikan di pembuka diskusi tadi sebagai tambahan juga apa yang disampaikan oleh Pak Wendy jadi secara kesejarahan tadi kami sampaikan dari mulai 83 itu sampai terakhir kami apa itu di IQ telah melakukan pengelolaan-pengelolaan terkait bagaimana di aspek lingkungan hidup menjadi concern jadi diawali bahwa di tahun-tahun awal banyak sekali diskusi dan kemudian menghasilkan apa yang kita sebut sebagai standard sederhananya mungkin buat teman-teman yang berangkat yang berangkat dari latar belakang non-perlembangan IQ itu saya menggunakan istilah saya sendiri itu memiliki dua keputusan Pak keputusan pakar dan keputusan politik dimana muaranya itu adalah keputusan politik ketika kemudian sudah disepakati oleh konsul maka akan menjadi kesepakatan yang mengikat kepada seluruh anggota IQ state member of the IQ nah standard recommended standard recommended practices itu kalau disebut standar biasanya di dokumen IQ itu hurufnya berdiri tegak fikir sunahnya itu karena banyak ustadz di sini fikir sunahnya itu fardu'ain Pak Rudy Pak Sahar jadi fardu'ain itu hampir sama dengan sholat jumat kalau enggak dilakukan dosa aja kemudian kalau recommended practices itu biasanya dalam bukan biasanya praktek yang ada di IQ itu dokumennya dicetak sebagai huruf miring jadi itu boleh kemudian negara anggota itu excuse nawar jadi kalau saya gunakan analogi dalam fikir sunah itu ini sunah sunah muakat kira-kira begitu Pak ya boleh lah enggak diikuti boleh lah kalau misalkan sholat rawatib itu sholat kobliyah badiah ya karena buru-buru mau rapat atau apa enggak ikut itu enggak apa-apa kira-kira begitu nah bagaimana IQ ini telah melakukan pengaturan-pengaturan ada mulai dari taruh lah ini di sidang pertama itu di dokumen 9501 itu ada environment technical manual saya janjikan nanti akan saya sampaikan kesempatan pertama tidak lama setelah ini bisa saya sampaikan kepada Pak Sahar ketua dosen trans untuk bisa menjadi literatur dan bahan bacaan bapak-bapak yang concern dan ingin go further into detail dari penjelasan Pak Wendy tadi sampai 2019 ini sekaligus menjawab pertanyaan adik Taruna tadi yang menyatakan apakah ada pengaturan-pengaturan terkait dengan noise abatement terkait dengan pengaturan kebisingan jadi ada beberapa dokumen yang mengatur tentang kawasan-kawasan itu berapa desibel maksimum kebisingan yang direkomendasikan dan lain-lain bahkan bagaimana warga di sekitar bandar udara bisa menchallenge bahkan nge-sue itu adalah modal untuk masyarakat bisa nge-sue penyelenggara bandar udara apabila mereka bisa membuktikan ini bisa melewati ambang batas dan sebagian nah ini ini yang nanti sampai guidance dan lain-lain itu akan ada pada dokumen-dokumennya yang akan kami sampaikan ke Pak Pak Sahar nah tadi disampaikan tadi Pak Wendy menyatakan bahwa awal-awal masyarakat perbankan sipil bergiat ini memang masih banyak belum banyak ngomong masalah karbon baru ngomong emisi kemudian planning dan lain-lain nah baru kemudian ada kesadaran untuk mulai masuk into detail ke wilayah pengelolaan karbon dan seterusnya sampai pada tiga hari yang lalu saya beberapa menit yang lalu saya sampaikan dua WA ke Bapak itu itu adalah keputusan apa itu hasil keputusan pakar Pak Wendy dan lain-lainnya itu kemarin apa itu melakukan beberapa persedangan itu ada beberapa proyeksi-proyeksi yang telah mereka mereka hasilkan tim KAEP ini hasilkan dimana Indonesia adalah salah satu dari 31 negara anggota yang menjadi anggota tetap di KAEP jadi KAEP ini adalah satu-satunya komisi dimana Indonesia sebagai anggota IQ mempunyai hak bicara dan hak dengar yang lainnya kami itu di ANC itu hanya punya hak dengar karena observer karena bukan siapa-siapa ini relatif sangat maju itu tadi menegaskan kembali kenapa tadi Pak Wendy menyatakan kita tidak tidak ketinggalan-ketinggalan amat kita menjadi salah satu yang peliru bahkan beberapa negara itu yang bukan anggota KAEP menitipkan kepentingannya melalui Pak Wendy dan kawan-kawan KAEP yang kemudian menarik adalah dalam proyeksi-proyeksi apa itu proyeksi-proyeksi apa namanya itu proyeksi-proyeksi bagaimana karbon ini diolah dikelolah yang menjadi menarik adalah tadi disampaikan oleh Pak Aci Tatang disepakati ada aspek teknologi saya mau mencoba membagi tugas Pak di awal Pak Wendy nanti bicara yang post-technicalitis sebagai seorang environmentalist saya masuk di wilayah yang setengah-setengah politiknya saja Pak Wendy yang menjadi menarik adalah di aspek teknologi ini di sisi pada aspek teknologi ya benar bahwa ini adalah salah satu upaya hipotesa yang bisa kita sampaikan untuk bagaimana kita bisa mengolah selingguan hidup dengan baik namun ada kalau orang politik itu selalu bilang ada syakwa sangka syakwa sangka yang dikenakan oleh yang ditujukan kepada beberapa negara barat negara besar yang menjadi pendukung utama korsia ini karena sampai hari ini juga teknologi seperti apa itu tidak dijelaskan secara sangat terang-benerang walaupun kita tahu melalui berbagai sumber banyak perusahaan-perusahaan multinasional itu sudah memberikan ekspresur terhadap teknologi-teknologi yang jauh lebih ramah terhadap lingkungan kekhawatiran ini banyak dimunculkan oleh negara-negara berkembang karena bagaimanapun hari ini dengan menggunakan teknologi eksisting saja masih banyak yang terbelakang itu pula kenapa IQ itu kemudian teklinya politiknya adalah no country left behind tidak boleh ada yang ketinggalan ini semuanya harus sama sama-sama maju kira-kira begitu yang menjadi menarik adalah hari ini bahkan proyeksi-proyeksi yang dihasilkan oleh KIP itu dalam pernyataan tiga hari yang lalu melalui informal disbriefing di konsul itu mereka menyatakan bahwa proyeksi-proyeksi ini belum termasuk dengan kemungkinan adanya pemain-pemain baru dalam perembangan sipil kita tahu hari ini mulai sangat bergiat seperti apa itu admin aircraft vehicle jadi drone atau pesawat-pesawat yang tidak berawak yang sangat yang diprediksikan ini akan menjadi sesuatu yang sangat apa itu besar pengaruhnya juga dan seterusnya dan seterusnya yang menarik juga adalah teman-teman para cap members itu menyatakan bahwa teknologi hidrogen apa itu bahan bakar hidrogen melalui rilis mereka itu ada juga dalam paparan powerpoint yang tadi diterimakan oleh Pak Sahar itu bukan merupakan jawaban yang tepat dalam apa itu dalam kita mengelola isu isu karbon ini isu lingkungan hidup ini nah what is the technology itu ya masih agak anu apa itu teman-teman kaya juga masih berhenti di situ belum masuk go further nah itu yang menarik kemudian ini menjawab adik tadi yang terkait dengan bagaimana perkembangan teknologi pesawat apa itu pesawat dengan bahan bakar apa elektrikal ya kita sebut elektrikal aircraft 2019 pertama kali pesawat elektrikal itu diuji cobakan di Vancouver untuk justru malah pesawat yang tidak apa itu yang dicobakan adalah untuk pesawat seaplane dan hari ini pesawat elektrikal itu sudah ada di mana-mana sekali lagi teknologi jauh lebih maju dibanding bagaimana regulasi bisa mengelola isu ini bahkan di SARP sendiri pun juga untuk sisi air water dan lain-lain juga kelihatannya masih agak tertinggal beberapa apa itu beberapa dalam beberapa persedangan di Air Navigation Commission juga kelihatannya isu terkait ini menjadi concern namun juga belum menghasilkan dokumen standard and economic practices yang bisa dijadikan sebagai panduan untuk state member of the aircraft dalam menerbitkan civil aviation yang kemudian oleh operator bisa diadopsi untuk melakukan pekerjaannya namun namun tadi menjawab pertanyaan Taruna tadi apakah sudah secara teknologi sudah banyak diterbangkan namun hari ini terkait dengan aspek regulasi baik global maupun di tingkat domestik bahkan di banyak negara besar katakan di European standar maupun di FAR di Amerika itu juga masih belum ada regulasi terkait mengakomodir aspek kelaik udaraan dan pengoperasiannya untuk pesawat listrik ini mungkin sementara sebagai tambahan untuk membuka diskusi lanjutan ini Pak penjelasan saya namun untuk kawan-kawan kalau ingin go into detail segera mungkin dalam kesempatan pertama akan kami sampaikan seluruh dokumen sebagaimana yang ada pada paparan ini mudah-mudahan ini menjawab saya yakin bahwa ini butuh waktu yang cukup untuk membaca karena ini banyak sekali tapi paling tidak ketika ada masalah kita tahu ada perhatian untuk menuju ke sesuatu kita tahu mau kemana dan ini adalah salah satu langkah yang cukup bagus untuk mulai membuat orang mau berpikir tentang lingkungan hidup sampai demikian Pak Sahar Pak Wendy makasih Pak Afed tolong di stop share screennya Pak ya seter Pak share oke oke makasih Pak Afed jadi saya nambahkan beberapa ya yang Pak Afed tadi sampaikan yang pertama dari Pak Dedy di Indonesia siapa yang mengeksekusi yang kaitan dengan yang apa ya rekomendasi atau kipra kita di IQ tentunya Direkturat Jendera Perubuhan Udara Pak bersama para airline kalau khusus tentang Korsia tadi DJ Direkturat Jendera Perubuhan Udara lebih khusus lagi adalah DKPPU yang edit vokal poinnya jadi DKPPU apa itu nama itu kelaikan ya Nah kalau kaitannya dengan biofuel itu sekarang Pertamina sama SDM kita juga bersama DJU juga tadi mencoba mendorong itu kalau kaitan dengan emisi secara keseluruhan bukan hanya internasional airline tapi RAN GRK-nya tentunya adalah DJU kemudian dan di perhubungannya adalah pusat dikoordinir oleh pusat transportasi berkelanjutan kemudian kita ngelapor ke RLHK RLHK kumpul semua dengan instansi lain lapor ke UNFCCC karena itu bagian dari komitmen kita di MDC makasih yang kaitan Pak Bobi betul karena hanya ada dua dari penanganan emisi secara internasional yang di bawah organ PBB itu hanya dua yang dikecualikan dari UNFCC UNFCC itu anggotanya adalah state hanya dua yang dikecualikan yaitu pelayaran internasional dan penerbangan internasional jadi IKEA dan AIMO secara jelas di Kyoto Protocol disampaikan kewajiban semua negara kecuali untuk penerbangan internasional dan pelayaran internasional oleh AIMO dan IKEA sektor lain tidak ada maka itu khususan perhubungan seperti itu jadi kita harus lapor ke KLHK kita lapor ke IMO kita lapor KAITIO itu khusus di lingkungan ini agak unik posisi perhubungan efek dari pandemi betul Pak Bobi dan tadi teman-teman yang lain efek pandemi bukan hanya Garuga tapi semua penerbangan di internasional bahkan ada yang sudah menyatakan bangkrut dibahas tidak sangat dibahas di teknikal juga bahkan di konsul juga Pak menyatakan bahkan ini salah satu trigger yang menyatakan apakah kita merevisit harus mereview dari Korsia terutama dari sisi kapan mulai berlakunya dan beselannya seperti apa betul kemudian dari Pak Tatang mengenai teknologi itu betul sekali Pak Tatang mengenai teknologi itu kalau kita tadi tidak atau abai mengenai teknologi itu maka kita tidak pernah bisa menghasilkan biofuel kita yang bisa masuk kriteria itu sehingga kita akan hanya jadi pembeli lain-lain kalau kaitannya dengan pesawat listrik seperti itu yang memang bukan hanya di kita mungkin di internasional tadi Pak Apen sudah katakan sekalipun sudah ada upaya-upaya tapi katanya mungkin masih cukup jauh di situ tapi kembali apapun penyelesaian teknologi betul karena dari efisiensi yang tadi kita bilang efisiensi yang dari guidance rule of time dari IQ itu semuanya terkait dengan teknologi kaitannya dengan pakai bagaimana continuous design operation dan continuous landing operation kemudian segala macam navigasi seperti itu sudah coba juga diantifasi oleh kawan-kawan di navigasi kemudian adalah beberapa hal yang sekalipun teknologinya dalam arti kata teknologi kita sebagai user operational itu kita coba lakukan memang itu akan menghasilkan efisiensi juga yang akhirnya mengurangi emisi kalau dari sisi teknologi yang lebih jauhnya lagi ya harapan kita memang harus ada instansi lain yang membantu karena kita bukan instansi riset syukur kalau nanti BRIN badan riset yang indahan inovasi nasional yang baru itu gabungan dari semua instansi riset bisa mau merespon ini harusnya mungkin katanya kalau permintaannya itu dari kementerian resmi dari kementerian itu akan jadi perhatian dari akan diakomodir oleh BRIN jadi BRIN itu akan prioritas risetnya diharapkan dari user usernya kan kita nih kembara kementerian dari kementerian yang bisa menyurati itu katanya akan menjadikan prioritas kemudian dari Pak Yusuf mungkin pajak dari fuel pajak emisi memang belum ya tapi di darat memang saya kira cukup maju dalam arti pengecekan emisi pengecekan emisi kan sekarang sudah ada harus ada tes emisi harus bayar lagi 100 ribu itu bagian dari itu memang ada dua hal di darat itu yang dulu kita kenal awalnya dengan polusi karena emisi kita itu kaitannya dengan emisi yang karbomonoksida kemudian partikel sulfur seperti itu yang langsung kepada kesehatan kepada polusi udara sekarang pertama itu semakin lama semakin berkurang dengan teknologi kendaraan yang semakin maju semakin baiknya bahan bakar kita kan mungkin sudah ada rompat mungkin sekarang menjadi berapa euro 5 euro 6 yang bahan bakarnya juga sudah tidak boleh led lagi ada isi timbalnya itu menyebabkan makin lama makin berkurang sekalipun belum selesai soalan polusi udara nah muncul yang sekarang ini yang CO2 yang carbon dioksida yang kaitannya bukan dengan polusi tapi kaitannya dengan pemanasan global kaitan dengan mobil listrik ya betul mobil listrik ini kita harus hati-hati karena mobil listrik dia tidak mengeluarkan emisi di mobilnya kita bilang kalau dulu kalau emisi di combustionnya sekarang tidak ada combustionnya ada di listriknya langsung disitu atau kalau di mobil listrik kita bilang di tailpipe-nya di gas buangnya tailpipe-nya tidak ada jadi tidak ada tetapi menghasilkan listriknya itu dari mana kalau menghasilkan listriknya masih dari batu barang di PLTU-nya PLTU-nya sebenarnya polusinya terjadi di mana tapi di hulu polusinya terjadi di waktu di pembangkit itu jadi secara total sekarang orang hitung bukan hanya di gas buangnya tapi orang menghitung secara keseluruhan kalau mobil listrik masih menggunakan listrik yang menggunakan batu barang hanya sekedar memindahkan titik polusi saja kemudian kemudian untuk adik Taruna sudah dijawab tadi oleh Pak Aven di top running kebisingan ada sudah sudah lama karena lebih awal sudah masalah standar dari kebisingan disini juga ada Pak Pinta ini saya lihat Pak Pinta ekspertnya dari dekturat bandara yang paham sekali soal ini kemudian Molana tadi mobil tagalisi juga sudah dijawab oleh Pak Aven Bu Evi ada di chat tadi saya lihat NDC dengan Korsia hubungannya apa kalau orang suka bilang dulu hubungannya apa hubungannya baik-baik NDC komitmen kita sebagai negara Korsia komitmen kita sebagai negara tapi khusus untuk internasional penerbangan tadi tadi saya nampakan bahwa siapa yang harus melakukan MRV kalau di NDC yang harus melakukan MRV kita dulu nih perhubungan penguasa sektornya adalah perhubungan nanti diverifikasi oleh KHHK sudah verified nanti semua itu digabung jadi sebagai emisi secara nasional yang itu harus dilakukan sebagai progres dari NDC kita ke UNFCCC tapi kalau di kaitannya dengan Korsia ya tentunya Direkturat Jendak Perhubungan Udara yang langsung berhubungan dengan sama pemerintah jadi dari Airline Perhubungan Udara terus kita ke IKO diantaranya itu harus diverifikasi bedanya sedikit dengan dengan NDC ini kalau verifikasi di Korsia kita harus diverifikasi oleh verifikator yang certified dan diakui secara internasional karena udah kaitannya udah kaitan nanti dengan berapa perhitungan biaya dan lain-lain yang harus kita bayar saya kira itu dulu ini ada beberapa yang angkat tangan satu Pak Pepen Supandi dua Pak Kapten Sadrah ketiga Pak Deni Siaan saya gak tahu keempat lagi oh Bu Ati ya diurut aja deh Pak Pepen silahkan Pak Pepen masih mute Pak Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam silahkan Pak Pepen baik terima kasih Pak Wendy ini saya tidak tahu sampai kepada narasumber mana dua-duanya aja ya yang pertama bahwa kalau misalnya pemerintah berkomitmen untuk mengalihkan menjadi bio-fuel kira-kira siapa yang menjadi objek terhadap penerapan bio-fuel itu apakah dunia penerbangannya ataukah calon penumpangnya atau yang lainnya misalnya kalau untuk calon penumpang penumpang di himbo atau tidak menggunakan pesawat yang menggunakan bahan bakarnya tidak bio-fuel kemudian kalau misalnya dikenakan kepada para pelaku penerbangan siapa yang akan mengeksekusi apakah dari pemerintah ataukah dari organ penerbangan itu sendiri misalnya Inaka yang kedua dua kalau misalnya itu diperapkan pengaruh terhadap tarif pengaruh terhadap tarif bagaimana ya kita tahu bahwa bahan bakar itu salah satu item dari perhitungan tarif tapi sampai sejauh mana dengan adanya perubahan yang tadinya non-bio menjadi ke-bio apakah tarif akan melonjak dengan catatan bahwa kondisi penerbangan seperti sebelum covid ini nah dengan adanya pengalihan itu apakah akan berpengaruh terhadap tarif sehingga nantinya akan juga berpengaruh pada pergerakan para calon penumpang itu yang kedua yang ketiga bahwa kalau itu misalnya mau diterapkan apakah pihak yang akan menyediakan biofuel itu sudah siap enggak seperti Pertamina misalnya Pertamina katakanlah sebagai pihak yang akan menyediakan biofuel itu apakah pihak Pertamina itu sendiri sudah siap enggak pada kondisi saat ini di Indonesia demikian Pak Wendy terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sebelum lupa selamat sekali lagi Pak PPN yang baru beberapa hari yang lalu mendapat doktornya terucapkan selamat terima kasih Pak Pak Kapten Sadra Nababan Pak silahkan Pak baik terima kasih tempatannya saya enggak melihat suara ini dalam mohon maaf apa namanya silahkan enggak bisa suaranya dulu baik dalam untuk diskusi saja saya mau bertanya kenapa masalah militer atau perang itu kok enggak disebut-sebut di dalam dampak lingkungan ini kan mereka senjata-senjata itu apakah tidak buruk terhadap lingkungan apalagi saya baru membaca perkiraan dari seorang ahli bahwa kalau nanti perang itu menggunakan senjata nuklir itu untuk dampaknya terhadap lingkungan sangat-sangat buruk jadi itu untuk recovery-nya aja bisa sampai 4 tahun atau maksimal 20 tahun baru bisa kembali lingkungan kita sebelum perang nuklir nah ini kok enggak pernah dibicarakan hanya karbonteks dan lain sebagainya nah saya sebagai mewakili masyarakat saya kok enggak setuju dengan karbonteks itu karena ujung-ujungnya akan menaikkan tarif sekarang aja dengan Garuda sudah dari armadanya turun 2 per 3 dan akan terjadi nanti semacam monopoli tidak ada persaingan lagi sehingga harga itu pasti nanti yang pemenang di pasar itu akan menentukan harga dan kita akan melihat nanti harga-harga itu akan naik semua nah ini ini untuk masyarakat sangat berdampak buruk ya mudah-mudahan Garuda bisa recovery sehingga ada persaingan sehat lagi sehingga harga bisa ditekan oleh pasar saya ingin menambahkan sedikit untuk yang pertanyaan dari Taruna tadi mengenai emisi di bandara itu nah emisi mengenai kebisingan kalau dari segi hukum sebetulnya saya mau bertanya pulang mereka tinggal di di situ sebelum bandara ada atau bandara duluan yang ada baru mereka tinggal di sana kalau bandara duluan yang ada mereka menyusul maka harusnya mereka harus membuat peredam suara di rumahnya masing-masing sehingga apa tingkat kebisingannya bisa turun tapi kalau mereka duluan di sana terus bandara belakangan ya mereka bisa melakukan jalur hukum untuk menuntut supaya bandara yang harus mengurangi kebisingan tadi tapi untuk diketahui dari pengalaman saya terbang di luar negeri itu hampir di semua bandara itu dibuat prosedur untuk mengurangi dampak lingkungan terhadap kebisingan terhadap perumahan-perumahan yaitu dengan menerapkan namanya noise abatement procedures nah noise abatement procedures itu saya belum pernah lihat sampai saya pensiun di Indonesia belum pernah diterapkan itu jadi memang kita tidak terlalu peduli terhadap kebisingan masyarakat di sekitar bandara atau entahlah alasannya apa nah itu aja mungkin saya tambahkan bahwa seugiannya kita juga bisa mendorong supaya noise abatement procedures itu bisa diterapkan di Indonesia jauh sebelum kita berbicara mengenai emisi karbon karena ini masyarakat luar negeri itu sudah lama sekali berbicara mengenai polusi udara polusi suara polusi-polusi yang lain mereka sekarang sudah menginjak ke apa namanya itu dampak lingkungan karbon itu tadi nah kita kok terus meloncat gitu yang polusi-polusi yang lain kita gak pernah menanganin kalau sekarang kita mau meloncat ke karbon reduction itu jadi menurut saya yang lain-lainnya juga kita agak sedikit bertahap lah jadi ya pembuangan sampah ke laut itu ya dikurangi iya kan terus menerapkan bahwa semua pabrik-pabrik itu di di diperiksa bagaimana mereka membuang limbahnya apakah mereka ada insinerator sehingga baku apa namanya itu standar baku lingkungan pembuangannya itu sudah di ambas di batas yang normal untuk lingkungan gitu jadi itu aja dulu dikerjain lah daripada sudah sampai kepada apa namanya itu yang yang sangat canggih-canggih padahal yang yang belum canggih aja kita gak bergerakan gitu terima kasih terima kasih Pak Pak Denny setelah itu nanti Ibu Ati terima kasih Pak Wendy Avan Sena Ibu Bapak sekalian yang ilmuwan ya di weekend ini kan hebat jadi saya pikir ada tiga hal tadi ya yang mungkin sangat utama ya yaitu safety security healthy ya kita bicara polusi ini sebetulnya kaitannya dengan kesehatan mungkin dampaknya terhadap kesehatan walaupun tidak cepat mematikan ya nah yang pesawat terbang itu kan polusi emisi gas buang sama tadi juga sudah dibicarakan Pak Sadra juga polusi suara nah barangkali saya hanya nanya ini mungkin Pak Aven ya sudah sejauh mana kita comply ya comply tentang yang dua hal ini emisi gas buang mungkin dengan gas rumah kaca atau CO2 ya dan emisi suara nah kita Indonesia ini kira-kira ya mungkin dalam persen lah sudah comply berapa persen terus ke depannya gimana ya kan kita juga perlu citra internasional ya untuk penerbangan kita jangan sampai seperti yang lalu dengan safety kita di ban ya nah barangkali itu aja Pak bagaimana kesiapan kita pelaksanaan di kita terhadap konvensi internasional untuk emisi dan suara ini dulu kan ada concord ya itu suaranya itu mendero itu tapi terus hilang mungkin karena polusi suaranya ya saya pikir itu Pak Wendy terima kasih bagaimanapun kan kita berkat melihat proyeksi ke kita ya terima kasih Pak Wendy Pak Aven Sena silahkan silahkan Bu Ati maaf namanya Bu Ati apa kabar Pak Wendy Pak Bapak Bapak semua apa kabar salam aku soalnya datang ini cuma karena kangen aja lihat Bapak ini biasanya cuma di grup yang seru-seru gitu jadi saya kebetulan di Pak Rudy di di S.A.P. di malam antara bisa enggak bisa karena tiap sabtu ini kan harus jalan kaki utangnya Pak Wendy udah makin senior kan harus tetap olahraga ini kalau hari biasa suka enggak terpegang jadi mohon maaf saya datangnya telat sabtu kedua ini acara menarik sekali dan sebenarnya berapa kali saya pengen ikut hadir Pak Wendy dan sabtuan ya cuman bentrok dengan tadi kita belum selesai masih di jalan gitu ya jadi mohon maaf baru sekarang ini ini pun telat yang terhormat Pak Yusuf Pak Deddy Pak Pepen disini Pak Tatang banyak sekali para senior saya Pak Sadra Pak Heri Bakti hormat Pak Desinur dululah pertama satu Pak Denny tentunya Pak Wendy dan tentunya rekan saya Aven dan Mas Evi masalah perubahan iklim saya sebetulnya dari dulu sempat ikut banyak ya Pak Wendy zaman saya di Pak Penas jadi kita memulai sesuatu sehingga saya sangat tertarik setiap kali ada orang bicara saya ingin mengupdate jadi hari ini saya ingin mengupdate saya lebih banyak ingin mendengar dari updating dari Pak Wendy maupun Pak Avenzin mungkin yang pertanyaan kita yang sering kita lakukan ya Pak Wendy dulu kita kan sering top down kita bicara komitmen internasional jadi tadi banyak disampaikan Pak Wendy kita ada jalur khusus melalui IQ maupun IMU yang terkait masalah lingkungan yang perubahan iklim ini tapi lebih banyak kita bersinggungan dengan UN HCCC climate change di bawah UN yang memang satu lembaga yang tiap tahun itu selalu sibuk dengan bikin apa ya Pak ya dari rapat ke rapat gitu dari diskusi ke diskusi dari berantem ke berantem dan nggak pernah ada kesudahan kalau dulu isunya antara C77 negara-negara berkembang dengan negara maju karena ikut protokol bahwa anexuan itu negara-negara maju itu wajib dengan historical backgroundnya itu harus wajib dulu menurunkan emisi gas rumah kacauan mereka lebih banyak menimbulkan dosa karena revolusi industri kita negara berkembang termasuk Cina India itu satu grup ya Pak Wendy dan itu berantemnya cukup lama nah itu yang mungkin yang ada dikaitkan itu adalah prinsip tadi common differentiated responsibility with respected capability itu CBDR jadi ini yang selalu dikenungkan bahwa kita setiap kali beragapan di UNCC ya kita sama semua climate change itu kita harus tanggung jawab tapi beda beda tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan kapasitas dan historical background ini yang akhirnya akhirnya negara-negara maju pun akhirnya muntah-muntah juga beberapa akhirnya tidak mau komitmen dan akhirnya sekarang kita masuk ke Paris Agreement ternyata tren dari emisi gas rumah kaca ini sudah mengkhawatirkan karena sebelumnya kata orang-orang pinter ya di IPCC ya Pak Wendy ya terlepas tadi ada masalah politik kalau enggak kalau kita bisa ada pemanasan global karena gas rumah kaca ini nanti tahun 2100 tapi cara jangka panjang masih ada enggak Pak Avenger itu kalau kita melebih 2 derajat celsius itu sudah tidak termaafkan untuk beberapa pulauan kecil itu justru mengatakan 1,5 derajat celsius saja mereka sudah hampir tenggelam karena efek dari perubahan iklim global kas rumah kaca itu adalah mencairnya es banjir dan dasar dan juga terkait dengan salju dan lain-lain nah ini barangkali yang setiap kita diskusi di bidang transportasi kita selalu fokus di upaya mitigasi yaitu penurunan gas rumah kaca kita lupa bahwa dampak perubahan iklim itu dampaknya besar ke transportasi logistik tidak hanya pangan kesehatan dan lain-lain ini barangkali yang mungkin sering Pak Wendy kita enggak pernah masuk di sana ya Pak dan itu sudah kita hadapi sekarang ini dari yang kita hadapi terutama banyak kalau kita bicara bandara itu hampir di pinggir laut semua itu kalau terjadi ini bagaimana kita mitigasinya apa ada passion kita untuk itu terus terkait tadi beberapa navigasi dan lain-lain itu kan berguna-guna berkaitan World Maritime BNO bukan yang dengan teman-teman meteorologi geofisika ini kan juga harusnya connect karena berbagai cuaca itu keadaan unpredictable sehingga kita terkunda di dalam beberapa penerbangan itu kerugiannya luar biasa asuransi belum berani masuk ke sana ya Pak Wendy karena sampai sekarang belum bisa ke-detect itu berapa potensi kerugian yang jadi masalah di berbagai pertemuan dunia ini sudah diklaim di berbagai laporan Bank Dunia report ekonomi forum dan lain-lain climate change itu menjadi ancaman ketiga setelah krisis ekonomi global dan pandemi ini dia termasuk tiga besar Bapak-Ibu sekalian makanya digit-banti ini kan diangkat masalah salah dunia terkait dengan perubahan iklim yang kedua tadi pertanyaan dari Pak Avancena dengan perubahan iklim ini kita akan menghadapi banyak ketentuan internasional harus kita ikuti suka atau tidak suka berantem kita sudah mengadopsi Paris Agreement yang kita harus lakukan yang tadi sampaikan ini NDC tadi ya Pak kita sudah masing-masing negara akhirnya diminta berapa komitmennya untuk bisa dia lakukan untuk penurunan emisi akhirnya itu yang dilakukan karena kalau bicara negara maju negara berkembang itu enggak pernah solve di dalamnya nah ini yang jadi masalah kedua adalah waktu teman-teman di KLHK menetapkan NDC dan mengirimkan pada UNASIC itu selalu top down ya Pak waktu zaman saya dengan Pak Wendi di awal dulu juga top down bahwa kita-kita mengatakan Pak SBY mau menurunkan penurunan emisi gas rumah kaca 26% dari bisnis asusual tahun 2020 berhadap baseline-nya 2010 waktu itu kalau kita dengan upaya sendiri 41% kalau ada dukungan internasional nah itu akhirnya kita bingung waktu itu dengan Pak Wendi gimana caranya menurunkan angka sakti itu menjadi satu activity base di proyek-proyek pemerintah yang mungkin kita bisa klaim ke sana nah itu masalah ini learning by doing karena tadi sampaikan verifikasi terhadap miserable reportable verifiable itu bisa diklaim gak itu penurunan segitu nah itu kita terkawang 2019-2020 kenapa pandemi jadi mungkin itu tersapai karena itu tapi sampai sekarang Pak Wendi kita saya belum melihat nih Pak Wendi kan masih sering ikut di rapat-rapat ya saya cuma dari jauh itu belum ada report system Pak tentang apakah RAN-GRK itu sudah tercapai apa belum terus apa dilanjutkan atau di carryover yang mana terus muncul dokumen NDC yang dikelola oleh teman-teman KLHK dimana kita masuk di dalam subsektor energi Bapak-Ibu sekalian di bawah subsektor energi karena di NDC itu gak tersebut secara eksplisit transportasi kita hanya di bawah energi nah sekarang masalahnya action plan peraturan menteri perhubungan ketetapan itu belum ada ya Pak Wendi jadi perencanaan kita untuk NDC ini sekarang minta supaya kita menurunkan 29% tapi mundur 2029 atau 2030 Pak 2030 Pak 2030 Pak 29% dan 41% tetap terkait dengan kalau dia ada dukungan internasional nah ini barangkali yang perlu kita sikapi bersama siapa yang merencanakan kegiatan aktivitas aktivitas ini yang istilahnya Pak Wendi efektif bisa menurunkan tapi tidak mahal gitu effortnya tidak terlalu susah gitu karena tadi sampaikan ada pasal teknologi itu investasi jangka panjang terus bagaimana kita menurunkan dengan biaya sendiri itu barangkali teman-teman juga dari saya mohon masukkan dari Bapak Ibu sekalian biasanya kita mengirmak dari program-program strategis nasional memang bisa kita kategorikan ke sana jadi itulah namanya mutual benefit dari program strategis nasional yang sekaligus kalau itu tidak ada program tersebut emisinya lebih gede jadi itu yang with or without itu itu yang kita akan mengklaim dengan biaya sendiri tapi yang selasta bagaimana itu yang tadi Pak Wendy sampaikan apakah ada offset mekanisme karbon dalam negeri kita bisa lakukan terus kalau dia bisa menurunkan dapat apresiasi apa ini mekanisme di Kementerian Keuangan lagi menggodok tentang karbon tax juga potensi itu insentif insentif beberapa yang low carbon emission aktiviti dapat insentif dari Kementerian Keuangan tapi how-nya itu yang Pak Wendy dan saya sering juga bingung siapa yang melakukan verifikasi yang menghitung sampai ke Kementerian OAM dimana dia tahu bahwa itu sudah segitu dan tidak double counting dengan kegiatan lain yang dilaporkan karena selama ini yang mekanisme yang clean development mekanisme yang Pak Wendy sering juga serang jadi narasumber ya Pak Wendy kan itu selalu diverifikasi itu tidak ada yang pernah lolos untuk transportasi setahu saya hanya energi ini barangkali Bapak Ibu sekarang menjadi penyakit kita nah sekarang muncul yang tadi sampaikan Pak Wendy khusus untuk transportasi itu yang IQ dan IMO itu agak lepas dari INFCCC jadi ada spesiality khusus ya hanya kita sebagian negara kan gak mungkin ini negara bagian A bagian NDC dan negara bagian B urusannya dengan IQ karena aktiviti ini bisa diklaim keduanya apa enggak ini yang mungkin pertanyaan saya ke Pak Wendy dan Pak Fensina apakah ada koordinasi dan bagaimana yang harus kita lakukan selain tadi kita masih punya PR bagian NDC mengintegrasikan dalam sistem perencanaan sektoral jadi seteranya kita itu jangan sampai tidak juga muncul yang tadi untuk menurunkan 29 dan 41 karena itu sampai 2040 yang kedua siapa tadi lembaga yang cukup yang harus melakukan mulai dari perencanaan planning organizing accounting controlling termasuk nanti menghitung MRV-nya verifikasi dari Pak Wendy sudah menyebutkan harusnya subsektor dan kementerian perhubungan karena kita yang tahu masalah teknis baru kita laporkan pada KLHK untuk verifikasi supaya tidak ada double counting dengan wilayah lain atau sektor lain itu di KLH tapi yang tahu masalah perhubungan kita cuman apakah kita punya kompetensi dan kapasiti itu karena itu sangat teknis sekali nah itu barangkali Pak Wendy nanti bisa bercerita apakah mungkin ada lembaga khusus center of excellence yang kita kolaborasi dengan perkuran tinggi industri dan apa Pak Wendy yang mungkin bisa disetarakan dengan yang internasional yang nanti bisa melakukan verifikasi baik di Kursia maupun nanti di UNMCC Pak kalau enggak kan kita kayaknya jadi apa ya kita selang hitung tapi subjek itu bisa ditolak anytime nah apakah kita perlu munculkan lembaga itu apakah BRIN atau siapa induknya Pak Kementerian Perhubungan siapa atau PPTB kita perkuat itu yang mungkin saya mohon arahan dari Bapak Ibu sekalian terutama para senior yang paham benar karena PPTB ini akhirnya collecting data aja collecting report terus di samrikan kirim gitu tapi kapasitinya ke sana apakah klipbang Kementerian Perhubungan yang diperkuat capacity buildingnya atau kolaborasi dengan Direkturat Jenderal dan BRIN dengan perkuatan tinggi nah ini barangkali saya mohon karena kalau itu tidak kita pecahkan Pak mungkin kita bisa mengirmak tapi kita habis itu lepas bingung waktu kita melaporkan khusus untuk udara kayaknya sudah ada beberapa tim khusus ad hoc ya Pak tapi sustainability-nya dan integrasinya dengan program di dalam organik perencanaan dari sektornya sendiri itu agak lepas kadang-kadang jadi ini hanya orang-orang tertentu yang tahu tapi begitu merencanakan background gak ngerti biroren gak terlalu tak paham akhirnya gak juga masuk di dalam sana jadi ini mungkin jadi satu penyakit di birokrasi yang saya juga mohon dari bapak-bapak senior bisa menyampaikan arahannya gitu terus sekarang itu yang sebenarnya masih berkucak di kepala saya karena itu dari dulu saya pengen tahu teman-teman dari perhubungan itu sikapnya seperti apa sih pengennya dengan itu terus kira-kira arahnya mau kemana terus bagaimana kita bisa mengusulkan pada Pak Menteri atau bagaimana itu supaya ada kolaborasi ini termasuk teman-teman di SDPD bisa menjadi research center dengan perubahan iklim dan lingkungan sustainable transport itu Pak dosen Pak Rudy SAP bisa disampaikan jadi supaya itu tidak menjadi tantangan ke depan Pak karena itu menjadi masalah kita bersama mungkin itu dulu Bapak-Ibu sekalian mohon maaf kalau agak kebanyakan dan agak terlalu ruwet ya dengan pegangnya terima kasih Pak Pak Bendy dan Pak Pak Ben saya apresiasi sekali pertemuan hari ini terima kasih terima kasih Bu Umi Atun ini untuk diketahui Bu Umi memang Bu Ati Bu Umi Atun itu dari Bupi beliwanya di Bapak Nas beliwalah yang mengkoordinir ini masalah perubahan iklim masih awal belajar-belajar dari beliau makasih saya kan gantian saya belajar Pak Wendi dari Pak Aven ini ada Pak 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 Dirjen Pak Heri Bakhti saya mau ini tidak dari tadi belum muncul Pak Heri oke belum ada Pak Pak Tevi oke kalau belum ada juga mungkin saya cukupkan saya coba menjawab sedikit bersama Pak Aven saya silahkan Pak Pak Aven ada yang mau merespon Pak Aven siapa tentu ini bukan jawaban Pak ya ini karena diskusi tidak perlu disimpulkan Pak ya ini menunjukkan bahwa topik ini topik yang menarik dan perlu diperluas wilayah diskusinya sehingga semakin banyak orang yang memperbincangkan akan menimbulkan ketertarikan ketertarikan saya mungkin tidak menjawab satu persatu Pak ya gak lupa tapi paling gak jawaban global tadi dari Pak seperti dari Pak Pak Pepen kami melihatnya begini Pak terkait dengan isu sustainability fuel bagaimana dengan sawit kita nah hari ini tantangannya sustainable fuel untuk isu sustainable fuel ini energi baru dan terbarukan ini kelapa sawit kita itu tidak hanya bertempur dengan apa itu fuel nabati lainnya dengan apa namanya itu dengan minyak dari tarolah dari bunga matahari dan lain-lainnya tapi juga bertempur dengan fosil oil karena mereka punya teknologi dekarbonisasi nah tapi apapun itu saya punya pendapat bahwa hari ini yang paling penting untuk Indonesia adalah membuat supaya parameter-parameter ketika menempatkan komunitas apapun menjadi sustainable fuel yang diterima oleh industri penerbangan itu parameter tersebut menguntungkan kepentingan nasional kita menurut saya tadi Pak PPN pertanyaannya sangat maju kapan minyak sawit kita bisa dijadikan sebagai bahan bakar untuk industri pesawat kita terus apakah Pertamina itu sudah bisa dan seterusnya dan seterusnya tadi pertanyaannya sangat bagus dan sangat maju sekali tapi malah menurut saya kita stress sebelahkan lagi bagaimana kita mengupayakan supaya komunitas kita itu memiliki bergaining sehingga memberikan keuntungan untuk kepentingan domestik kita artinya minyak kelapa sawit itu bisa dipakai dalam bahasa senerhananya ini menjadi penting karena fakta hari ini perjuangan kita untuk membuat supaya parameter-parameter yang menempatkan kelapa sawit itu bisa diterima menjadi aviasi itu secara global bahkan kemudian ada di dapat diterima oleh IQ itu perjuangan tidak mudah dan kelihatannya Pak Wendy juga bersama tim di KF agak berkeringat dan butuh support dari stakeholders bagaimana nanti Pak Wendy bisa bercerita tentang itu jadi ini penting buat kita bagaimana bukan hanya isu sustainable bahkan isu carbon offset dan lain-lain bagaimana parameter-parameter itu selalu bisa menguntungkan kita bagaimana supaya saya menguntungkan kita saya mempunyai proposal bahwa walaupun tidak banyak apa yang sudah kami lakukan di sini tapi proposal kami itu adalah bagaimana Indonesia itu agar menjadi bukan hanya pengguna peraturan tapi turut serta berkontribusi dalam rangka pembentukan peraturan pembentukan SAP tadi di kolom chat ini ada banyak sekali dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh tim KF oleh IQ dalam berupa dokumen Sharp maupun anexis anexis tentunya ada 4 volume itu bagaimana kemudian apakah benar itu menguntungkan kita atau tidak ini diskusinya sangat panjang nah seberapa banyak kontribusi kita untuk supaya kontribusi kita dalam membentuk peraturan itu pertanyaan lainnya lagi sanggup tidak kita mencapai itu mengikuti itu ini juga persingguhan sedikit dengan Kapten Sadrahanababan tadi pertanyaannya hal-hal yang sederhana kita ikuti untuk isu noise abatmen tadi untuk isu kebisingan nah pertanyaannya adalah dari sekian tahun 80-an sampai sekarang ini kan sudah banyak sekali peraturan-peraturan seberapa banyak keterlibatan kita dalam mendevelop itu nah sehingga atau jangan ikut mendevelop ya mengikuti dan seterusnya jangan sampai kemudian ini isu lingkungan ini yang agak mengagetkan adalah ketika isu karbon ini ada isu karbon yang akan memberikan implikasi ke ekonomian yang sangat tinggi untuk industri kita tadi kita berasumsi-asumsi akan membuat overhead operasi penerbangan menjadi lebih tinggi dan akhirnya akan membebadi dan seterusnya dan seterusnya walaupun tadi Pak Wendy juga di awal-awal paparnya mengindikasikan bahkan negara maju pun berupaya menghindarkan isu karbon konteks namun kelihatannya ini sesuatu yang tidak mudah kalau tidak mau saya katakan mustahil tadi ada isu karbon unit ini juga menarik juga ini memunculkan industri baru di dalam konteks industri penerbangan kita kalau kita memanfaatkan dengan baik industri karbon unit di kita kita punya hutan yang banyak potensi-potensi dan lain-lainnya parameter-parameter karbon unit itu menguntungkan Indonesia tidak ini menjadi penting ini perlu kita diskusikan dan perlu kita 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 perdalam ini saya rasa dengan semua sumber daya yang ada dari BRIN dan lain-lain siapapun eksekutornya menurut kami sepanjang itu memberikan kemanfaatan untuk kepentingan nasional kita itu akan menjadi baik nah dan yang menarik tadi tentang isu karbon unit saya tidak melihat sependek pengetahuan kami tidak melihat bahwa isu karbon ini telah dengan sangat baik dimanfaatkan oleh Indonesia sejauh mana kita memitigasi tadi isu yang penalti-penaltian sekarang isu peluang sejauh mana kita bisa memanfaatkan itu sudah ada beberapa perusahaan yang mencoba melakukan bisnis karbon unit melakukan penata usahaan ini sehingga bisa memberikan ekonomi untuk kita buat Indonesia baik itu di sektor aviasi dan maritime ataupun di luar lain yang tadi diatur oleh Paris Agreement nah menurut saya ini menarik ini patut kita terus kita bicarakan sehingga memberikan meneretakan ini under the microscope utama anak-anak muda dan melihat ini sebagai peluang baru ini juga juga bagus saya tidak akan go to into very detail karena dokumen ini sangat banyak dan di di kami sudah memberikan share file untuk kita bisa menuju ke sana nah kemudian yang yang terakhir adalah bahwa dalam melakukan penata usahaan penerbangan sipil itu sebetulnya dalam posisi sebagai negara itu kita tidak perlu kreatif-kreatif sama juga tidak apa-apa karena sebagai member state of di kita dalam posisi melaksanakan saja SARP-nya jadi sudah ada SARP itu sekian banyak itu kita laksanakan pertanyaannya adalah sebagaimana kita untuk melaksanakan SARP itu sehingga begitu implementasinya secara politik dipaksakan pada periode tertentu kita tidak sangat tertinggal nah terakhir tadi ada ada salah satu penanya yang menanyakan terkait dengan sejauh mana Indonesia me-comply terhadap pengelolaan isu environmental ini menjadi catatan untuk diketahui oleh Bapak-Ibu sekalian bahwa dalam rangka kita melakukan penata usahaan pererbangan sipil dalam konteks sebagai state member pengukuran pengukuran kinerja terkait dengan bagaimana satu negara itu melakukan penata usahaan pererbangan sipil dalam konteks global yang pertama adalah bagaimana kita menata usahakan safety melalui skema universal safety oversight audit program ada ribuan protokol yang terkait dengan bagaimana state member itu telah melakukan safety dengan baik atau tidak Indonesia bersyukur kita tidak buruk untuk saya boleh katakan begitu dengan parameter 2018 lalu kita dapat CPC angka kita 80 kalau sekolah anak saya nilai matematikanya 80 ya gak jerek amat kemudian keamanan juga keamanan itu ada universal security audit program namun bagaimana dengan dua aspek lainnya sekurang-kurangnya kalau IQ menyepakati ada safety security sustainability dan environment protection IQ belum menetapkan itu belum menetapkan itu sebagai parameter yang diujikan dan kemudian dipublikasikan kepada dunia seberapa compliance business kita dalam bersustainability dan dalam per-aviation protection itu yang aviation environment protection itu yang bisa kami sampaikan barangkali demikian Pak Bapak Ibu Pak Wendy silakan untuk dilanjutkan mohon saya nyatat Pak saya nyatat apa yang Pak sampaikan karena banyak hal yang baru juga bagi saya terima kasih saya nambahkan sedikit beberapa hal satu kalau Pak Pepen tadi siapa siapa yang tanggung jawab itu yang tanggung jawab itu sebetulnya ya airline Pak airline selainnya tapi tentunya masuk airline pasti kalau harga naik dipas kepada penumpang akibatnya semua akan terkena masuk penumpang nanti ini gimana praktiknya apakah akan ada bahwa siapa yang penumpang untuk tidak naik kepada pesawat yang tidak menggunakan bayu misalnya seperti itu tentunya tentunya tidak ya kalau saya di sisi penumpang melihatnya sih ya biasa aja lihat seperti itu tapi nanti di perhitungannya karena kalau di pesawat kan setiap tahun mereka melaporkan sebenarnya setiap tiga bulan ya melaporkan fuelnya penggunaan fuel dari fuel arti kata dikonversi langsung nanti ke emisi dan itu sebenarnya di forum M sudah dibedakan antara domestik sama internasional nah nanti kalau hitungan-hitungannya di menurut kursia harus emisinya sebesar sekian yang harus di offset ya itu nanti dia kan pasti harus bayar bayar itu atau dia beli bayar kalau bayar masih mahal tambahan kos semua akan dihitungkan akhirnya masuk ke kos produksi balik-balik lagi kepada menumpang akhirnya kalau misalnya harganya pembangunan makin tinggi mungkin mempengaruhi industri pesawat tersebut industri penerbangan tersebut jadi kalau dari sisi kita sebenarnya kalau kita keinginan-keinginan pribadinya ya nggak mau siapa yang mau sih nggak ada satu negara pun yang mau tapi karena sudah kewajiban kesepakatan internasional bahwa kita harus menurunkan emisi baik negara maupun penerbangan internasional dan bayar internasional ya mau nggak mau itu kita harus ikuti sehingga caranya dan kemudian mekanisme gimana yang kita upayakan supaya kalau toh rugi nggak terlalu merugikan amat dan kedua persaingan tetap harus fair gitu syukur kalau kita Indonesia bisa memanfaatkan itu menjadi peluang karena potensinya kita ada tadi kalau kalau soal emi itu noise memang setahu saya dari Direkturat Bandara ya sudah melakukan juga beberapa upaya dan tapi alhamdulillah nya koreksi saya kalau salah nih minimal sampai 4 tahun yang lalu setahu saya belum ada Bandara kita yang noise nya melebihi dari ambang batas sehingga katakanlah pengaturan tadi prosedur untuk di bandara bandara-bandara yang noise nya tentu itu kalau diluarkan ada yang mungkin pada jam malam untung bapak approach nya harus lewat yang terpisah tertentu untuk menghindari noise kepada pengukiman tetapi setahu saya karena sudah mulai mendekati terutama di Cengkareng dan di Ngurah Rai maka beberapa effort lah katakan oleh teman-teman baik di operator bandara maupun di Direkturat Kebandara Udaraan sudah mulai mencoba mengantisipasi itu baik secara sendiri maupun dengan bekerjasama secara internasional gitu kemudian kaitannya dengan Pak Denny ya tadi Pak Denny apakah kita kita komplai ya tadi itu tadi saya bilang di suara begitu kalau kaitannya dengan polusi yaitu dengan pencemaran lingkungan udah lebih awal juga ada karena ada apa namanya batasan dari tambang batas dari KLHK ada undang-undangnya sendiri kalau untuk polusi jadi berapa CO di situ berapa kadar berapa bahkan terhadap waste yang ada di sekitar bandara juga itu sudah ada yang ini yang diatur oleh HKO lebih kepada untuk emisi CO2 karena emisi CO2 sifatnya global kalau yang noise dan polusi itu sifatnya adalah lokal maka yang mengatur adalah kita sendiri kita sendiri yang diharuskan yang paling kaitan dengan dengan Concord ini tapi hidup lagi sekarang ini Pak Pak Denny ya secara Pak Aven pasti paham jadi hidup lagi sekarang mau menghidup hidup lagi supersonik supersonik ini tapi memang dengan persyaratan yang jauh lebih ini karena masalah noise masalah lingkungan itu jadi efek yang saya ikuti di environment posisi di environment tentunya ada aspek teknologinya di komite lain barangkali kemudian yang paling susah ini Bu Ati dari Bu Ati ini beri-beri sangat paham ini tadi betul di UNFCC kita ini prinsipnya CBDR jadi kalau disitu dibedakan kan dulu-dulu di awal-awal dibedakan bahwa ada negara anek satu negara-negara maju negara non-anex kita nih antara lain negara-negara berkembang tapi lucunya tadi disebutkan itu China yang segitu maju masuk negara berkembang makanya saya juga bilang kita hati-hati juga di-drag sebagai bagian ikut gerbongnya China untuk memperjuangkan ini itu tapi di kelompok negara-negara yang tidak maju yang diharapkan dapat spesial treatment untuk di baik di IMO maupun di ICO kan China paling maju jadi kalau ada apa-apa yang menguntungkan ya dia duluan yang untung Singapura juga Pak Singapura juga Pak tadi Pak Bobby juga seperti begitu dia IMO kita didiret-seret untuk menjadi negara berkembang China plus 77 plus Indonesia India dan segala macam lah pokoknya supaya against negara Eropa dan negara Amerika gitu tapi begitu dapat manfaat yang dapat manfaat yang maju duluan lah pasti yang Cina ya kita tetap aja kesana-sini gak dapat manfaatnya mereka siap soalnya kemudian apa yang namanya ya betul Bu ini yang masalah kita di dalam ya dulu kita punya apa itu namanya RAN GRK RAN GRK juga kita belum tahu sebetulnya ya hasilnya bagaimana sebetulnya udah ada lagi NDC apalagi kalau kita bilang RAN-nya pun juga ganti mungkin tanggungan-tanggungan saya seperti gitu dulu juga sempat ada namanya National Appropriate Motivation Action kita dipuji-puji tuh karena satu-satunya pasal yang masuk dari Indonesia itu adalah yang transportasi kita udah lihat-lihat tiba-tiba hilang dianggap apa namanya mekanisme itu lagi lah tinggalan zaman gitu jadi emang di dunia juga di internasional tuh mekanisme itu evolving terus Pak ya Bu ya satu hal yang saya lihat mungkin agak lebih menguntungkan dan dapetik kalau kita ikut di KAEP ya di IQ adalah karena dia lebih kecil dan lebih sifatnya apa namanya bisnis ya operan itu pengambilan keputusannya lebih 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 cepat lebih simpel ketimbang tentunya di UNFCCC sehingga kita bisa lebih maju belajar dari situ kita udah lebih tahu jadi sebelum orang lain katakanlah maaf mungkin teman-teman di KAEP apa-apa lain yang belum tahu karbon offset teman-teman di udara udah sejak 5 tahun yang lalu udah ngerti karbon offset karena dia udah terlibat dengan hitungan ini bahkan kalau KAEPnya sendiri sebenarnya sudah 10 tahun yang lalu kita baru ikut 5 tahun terakhir sudah 10 tahun yang lalu bukan itu jadi yang namanya di Paris Agreement atau artikel 6 yang ini kan justru di apa namanya di IQ sendiri udah selalu maju bahkan saya bercuriga jadi justru ladang pertempurannya di IQ itu jadi latihan bagi negara maju sebelum dia bawa ke UNFCCC tapi kalau kita sendiri minima kita jadi gak terkaget-kaget oh ada offset oh ada emission unit oh kita sampai jelimet banget ngitungin emission unit cara memverifikasinya bagaimana tadi verifikatornya gimana ibu bilang antara lain kan verifikatornya itu adalah harus verifikator yang akredit secara internasional makanya si teman-teman di direktur jemperbohon udara ini kita mendidik bersama kan mendidik perusahaan verifikator kita itu untuk melekorsia dan kita 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 registerkan di IQ supaya dia direkognize untuk boleh memverifikasi jadi upaya-upaya seperti gitu kita belajar sehingga sebenarnya dengan sekarang di pendidikannya PPRES NEK itu kita sih di udara gak terkaget-kaget karena itu udah mungkin ekonomi karbon udah di IQ udah dilakukan yang ibu paling penting ini tadi saya ini banget kita baru yang semua ini istilahnya ini kalau kita di orang lingkungan baru kita bicara mitigasi mitigasi adalah mengurangi sumber ya mengendali sumber emisi yang belum atau baru kita lakukan mungkin baru mulailah yaitu adaptasi adaptasi itu adalah bagaimana meng-overcome dampaknya dari perubahan lingkungan yang gak mungkin kita hindari menjadi seminimal mungkin kita mulai misalnya katanya katanya ya satu teman-teman yang saya udah gak ikutin yang bikin airpot runway di Kulon Progo itu katanya sudah memperhitungkan beberapa apa namanya cuaca yang lebih ekstrim air laut yang lebih tinggi dan beberapa itu kan konstruksi yang sudah mulai mengantisipasi dan itu yang kita sebut kategori itu adaptasi gitu pada kali itu aja yang saya mohon maaf kalau gak bisa menjawab semua terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Bapak para peserta ada tadi kembali ada Pak Yusuf Pak Pepen Pak Tatang Bu Umi kemudian ada Pak sama lagi Pak Deddy tentunya ya Bu Umi kameranya kurang ke bawah Bu Umi saya mohon Pak Sahar silakan Pak Ketua sudah 2 jam boleh 1 menit terakhir Pak silakan Pak Aven selain itu selain itu selain itu Pak Aven tadi kita mendiskusikan cukup menarik menurut saya diskusi ini harus diperluas lagi tapi yang yang penting lagi adalah bagaimana mengatak semakin banyak orang untuk mau mendiskusikan lingkungan kita mesti punya gula-gulanya strateginya gula-gulanya gula-gula apa lagu-lagunya ya terserah bukan lagu-lagu juga boleh gula-gulanya efek penarik kenapa orang orang luas anak-anak muda dan lain-lain mau mendiskusikan mau concern selain perlingkungan ini barangkali kalau boleh saya membawa proposal biasanya kalau enggak ada cuannya orang itu malas diskusi ini ada pendekatan cuanisasi dalam mendiskusikan efek perlindungan ini tadi Pak Wendy tadi bilang ada karbon unit dan lain-lain karbon unit ini kan efek cuannya sangat tinggi ini yang perlu kita mulai diskusikan dan barangkali nanti Pak Ketua Pak Rudi SAP barangkali ada cuankah di efek perlingkungan ini perlu dijadikan topik bahasan baru karena ini menarik kalau cuman ngomong matematika ngomong lainnya aduh Pak pusing Pak masih bagus Pak Wendy masih banyak hurufnya enggak ada angka-angkanya biasanya ada angka-angkanya tapi kalau angka-angkanya itu angka-angka ada RP-nya ada dollar-nya dan lain-lain barangkali ini bisa memberikan attractness ini sebagai proposal untuk Pak Ketua terima kasih Pak sebagai closing dari kami boleh juga kalau ada cuan apa juga kita ikut ya baik Pak Sahar silahkan Pak Sahar Pak Sahar setia cuan enggak Pak Sahar masih mute lagi begitu ngomong cuan di mute-mute Pak Wendy Alhamdulillah terima kasih diskusi kita hari ini berjalan lancar Pak Pak saya menarik apa yang disampaikan sejauh ini kan tidak bicaranya bicara isu emisi karbon dan lain sebagainya saya menarik tadi banyak yang menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kebisingan Pak saya sangat menarik kalau kebisingan ini kalau Bapak berkenan melalui acara ini diangkat sebagai topik Pak mungkin tadi bisa dicari siapa yang bisa menyampaikannya karena ini sangat menarik sebagai topik banyak contoh-contoh yang terjadi di kita itu adalah kebalikannya Pak misalnya contoh di Soekarno-Hatta kita bangun kita resmikan di sekitar bandara itu kosong Pak sekarang terjadi kebalikannya justru jadi padat dan padatnya itu itu adalah legal Pak dibangun oleh developer masyarakat beri dari developer developernya dapat izin dari Pemdah dapat KTP berarti mereka punya hak untuk melakukan suatu komplain terhadap kebisingan ini nah ini persoalan beda dengan di luar negeri di luar negeri di kita itu ada kawasan kebisingan tapi malah menjadi suatu larangan jadi diadanya kawasan kebisingan itu dijadikan proteksi untuk tidak boleh untuk ini tidak boleh untuk itu dan sebagainya di kawasan kebisingan tertentu dengan noise tertentu nah ini jadi persoalan beda contohnya kalau di Jepang kalau di Jepang itu bandara yang sudah ada itu diprotek penduduknya tetapi tidak boleh untuk yang baru dilarang untuk yang baru tinggal di situ yang penduduk yang baru penduduk yang lama lama-lama kan habis Pak habis nah selama dia masih hidup di situ dia dibantu oleh pemerintah sebagai fee kompensasi lah kompensasi atas kebisingan tersebut itu aja Pak dan saya intinya ini case yang menarik Pak untuk dibahas seperti tadi Pak Nababan kan bilang jangan yang susah-susah ini yang enteng-enteng begini aja dulu yang dibahas Pak terima kasih baik baik ya terima kasih Pak Tata itu tapi betul tapi sebenarnya semua semua susah bukan salah satu ini ya kriterianya karena yang kalau kita terpaksa ada yang apa yang namanya kalau orang bilang itu yang harus dulu yang wajib-wajib kata Pak Kiai Aven ini yang Fardu Ain dulu lah gitu nah yang Fardu Kripayah kita bisa pilih-pilih dulu nih pilih-pilih tapi kalau yang Fardu Ain udah musik kudu ya Pak Sahar ya makasih tapi Pak Pak Tata nanti kita coba agendakan makasih sekali supportnya Pak Ketua ya Pak terima kasih Pak Alhamdulillah hari ini diskusinya berjalan lancar benar berarti kita bicaranya lingkungan secara menyeluruh kita bicara tidak saja udara darat dari Pak Yusuf Pak Tatang dengan udara sudah disampaikan semua jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Apen Pak Wendy Pak Yusuf Pak Deddy Darmawan Pak Isan Tatang Pak Bobby Pak Heri Bakti Wati yang sudah menyediakan waktu luar biasa hari ini Pak Denny dan semua Bapak Ibu yang sudah berkenan berdiskusi hari ini luar biasa waktunya kurang ini saran dari Pak Tatang luar biasa Pak nanti kami schedule kan Pak jadi minggu depan kita masih bicara mengenai udara yang sudah terjadwal sejak sebulan yang lalu akan kami minta diskusi mengajak diskusi Pak Heri Sudarmaji Kapus Lipbang SDM bicarakan mengenai SDM transportasi udara jadi mohon perkenan Bapak Ibu semua minggu depan tetap ikut acara ini terima kasih Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih Bapak mohon maaf kalau ada yang kekurangan sudah sempurna Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Salam sehat semua Bapak Bapak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Iso Terima kasih Pak Apen Pak Den Terima kasih semuanya Pak Apen Pak Wendy Salam Bapak Ibu-Ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Deni Terima kasih Terima kasih Pak Wendy Tadi itu yang kami sampaikan tadi kami itu ada beberapa anak-anak muda yang ngurus karbon unit kemudian dijualin Pak Wendy itu menarik saya berpikir kalau seandainya bisa ngundang saya kenal dengan beberapa kawan bisa ngundang itu cerita terima kasih